Kembali lagi dengan kami, KIR, Luarga Iman Rasuli dan Asasi Asosiasi Apologis Indonesia sebagai penyelenggara diskusi atau debat akademik lintas Iman antara kedua pendebat kita yang mewakili peruniterian versus perwakilan dari uniterian. Dan kami akan segera memulainya, kami percaya Anda sudah tidak sabar lagi, apalagi kedua pendebat kita. Namun sebelum kita memulai debat atau acara kita pada malam hari ini. Saya mau cerita sedikit flashback lagi. Ini gara-gara Al-Quran ini diperdebatkan. Quran ini kalemullah setuju. Quran ini makhluk atau bukan makhluk. Ini menjadi masalah. Kalemullah itu makhluk bukan. Mu'tajilah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dibuat oleh Allah. Dikatakan oleh Allah. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan Quran itu qodim. Sifatun qodimatun qaimatun bidatihi. Qodim itu artinya bukan makhluk. Ini sang raja itu bukan mengurusi bagaimana rakyat supaya makmur. Tapi merazia akidah orang. Nah ini yang jadi persoalan. Ketika agama dijadikan dasar negara. Akhirnya akidah dirazia. Ya Allah gawat ini begini. Apa yang terjadi? Ceritanya adalah di kota Irbil. Seorang pemimpin pangeran di Irbil di situ. Dia seorang ahli sunnah wal jamaah. Ketika sedang khutbah jum'ah. Dia katakan dalam khutbah jum'ah bahwa. Nanti setelah saya selesai khutbah. Silakan kambing yang sudah diikat. Kontak. Sapi. Silakan dipotong. Nanti kalau saya sudah selesai khutbah. Dan saya khusus hari ini. Idul Adha. Juga punya korban istimewa. Yaitu kepalanya Sheikh Jaham. Pemimpin Muqtazilah di kota Irbil. Akan saya potong nanti. Begitu turun di kemer kepalanya. Lalu dipotong di tanggal 8. Seperti itu. Ini adalah tragedi. Dan Muqtazilah tercatat. Sekitar 10 ribu. Yang dibantai. Karena gara-gara Al-Quran itu. Padahal mereka adalah para cendikiawan muslim. Itu Muqtazilah. Baik Ibn Sina, Al-Farozi, dan sebagainya. Yang Ibn Tufel, Ibn Bajah, Al-Khuwarizmi. Yang Al-Bairuni. Itu semuanya orang-orang Muqtazilah. Habis. Oke. Nah. Ketika yang jadi raja itu Muqtazilah. Orang Ahli Sunnah juga dibantai. Kita Alhamdulillah menggara Pancasila. Ya. Dibantai. Hanya karena Al-Quran. Jadi. Termasuk imam-imam besar. Apakah Abu Hanifah. Imam Hambali. Imam Masyadid. Diinterogasi. Dipanggil. Ditanya. Imam Hambali. Al-Quran. Makhluk. Ini khulifahnya khulifah ma'mun. Muqtazim billah. Yang Muqtazilah jadi raja. Orang Ahli Sunnah dipanggil semuanya. Yang mengatakan Quran bukan makhluk. Masuk penjara. Kebugin. Sipsa. Ahmad bin Hambali. Imam besar. Ya. Siapa yang tidak kenal. Mata Pak Hambali. Ya. Abu Hanifah. Sesepuh umat Islam pada zaman itu juga masuk penjara. Hanya imam shabihnya kecegahan diinterogasi. Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Mungkin dia cerdas ya. Sambil mengacungkan tangan begini. Dia mengatakan. Sambil menunjukkan linkinnya. Ya. Amir al-Mu'minin innal qur'ana. Pegang linkin. Wat taurata. Bagaimana itu? Wazzabur. Bagi di tengah. Wal-injil. Dan. Jadi terunjuk. Hadihi. Ini semuanya makhlukah. Ini semuanya makhlukah. Selamat ya. Jadi artinya. Apakah dalam beragama itu seperti itu. Saling bunuh-membunuh. Saya tidak yakin bahwa membunuh orang bisa masuk sorga. Betul Pak Samad. Saya tidak yakin ngebom pasar orang pada mati. Ngebom terminal. Ngebom. Sampai di orang lagi sholat Jumat. Apolres tak cirebon sampai sekarang masih cacat Pak ya. Yakin nggak? Melukai orang masuk sorga. Coba kita pakai logika yang sehat. Saya yakin orang yang menghidupi manusia yang bakal masuk sorga. Bukan yang membunuh manusia dong. Betul nggak? Ya. Kita alhamdulillah kita bersyukur sama Allah. Dari sebagai bangsa yang baru muncul di dunia. Dalam sejarah peradaban manusia. Bangsa ini saya adalah bangsa yang baru lahir. Dan punya ideologi yang bukan Ibrealisme, bukan Kapitalisme, bukan Sosialisme. Tapi kita ideologinya adalah Pancasila. Terlahir di negeri ini. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menambahkan apa yang dikatakan oleh Buya Syakur. Jauh sebelum terjadinya bunuh-bunuhan antara kaum Muqtazila dan ahli sunnah wal-jamaah di dalam sejarah Islam, karena perdebatan apakah Al-Quran adalah makhluk atau bukan. Telah terjadi bunuh-bunuhan antara kaum Trinitarian dan Unitarian di dalam sejarah Kristen. Karena perdebatan apakah Yesus adalah makhluk atau bukan. Topik yang sama persis dengan apa yang diperdebatkan oleh kedua narasumber kita kali ini. Jadi, saya berharap para penonton semua, baik yang Kristen dan Islam, tidak saling mentertawakan. Karena, sejarah mencatat bahwa Kristen dan Islam sama-sama bunuh-bunuhan internal karena berdebat tentang topik seperti ini. Saya berharap kita semua introspeksi diri dan belajar dari sejarah. Kita tidak perlu membelah habis-habisan para bapak pendiri agama kita secara membabi buta dengan berkata bahwa mereka tidak pernah berbuat kesalahan. Tetapi, kita harus menerima kenyataan sejarah bahwa mereka memang berbuat kesalahan. Supaya kita bisa belajar dari kesalahan dan memperbaikinya. Karena kalau tidak, sejarah akan terulang lagi. Tentunya kita yang Kristen, tidak mau jika suatu saat nanti, terjadi bunuh-bunuhan lagi, antara Kristen Trinitarian dan Kristen Unitarian kan? Karena hal itu akan mempermalukan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan memberikan kesempatan kepada orang luar untuk berkata, Mana orang Kristen? Katanya mengasihi sesama dan mengasihi musuh. Tuh buktinya sesama Kristen aja saling bunuh-bunuhan. Jadi, saya berharap, kita bisa menyaksikan dan menikmati perdebatan kali ini, dengan penuh kedewasaan, dan di dalam kasih Kristus. Saya bahkan berharap, kita yang Kristen, tidak lagi menyerang pribadi lawan debat kita, dengan kata sesat. Oke, kita mulai aja ya. Baik, tanpa perpanjang waktu lagi, saya yakin kita semua sudah menanti-nanti perdebatan ini. Perdebatan ini, antara Bapak Doktor Deki Hidnasian Gadas MDFMTH, mawakili Trinitarian, yang selanjutnya saya sapa Pak Deki, berdebat dengan, atau berdiskusi dengan Pak Beni Irawan, mawakili Yunitarian, yang selanjutnya saya sapa dengan Pak Beni. Kita akan berdebat dengan topik besar kita, yaitu Yesus menurut surat Ibrani, alas sejati atau ciptaan yang ditinggikan. Saya ulangi, topik kita pada malam hari ini adalah, Yesus menurut surat Ibrani, alas sejati atau ciptaan yang ditinggikan. Nah, sebelum kita mulai dalam debat, saya akan juga harus mengumpulkan aturan debat. Namun, sebelum kita membaca atau saya akan menyampaikan aturan debat, saya minta kepada kedua pendebat untuk melakukan opening statement. Opening statement yang saya maksud di sini adalah, masing-masing pendebat tolong menampaikan atau menyampaikan posisinya terkait siapakah Allah, Yesus Kristus, dan Alkitab. Masing-masing maksimal 3 menit, kurang dari itu juga tidak apa-apa. Maksimal 3 menit, saya mulai dari Pak Beni saja, setelah itu baru Pak Deki. Silahkan dimulai, Pak Beni. Ya, suara saya terdengar jelas ya. Jelas. Ya, jelas. Selamat malam, Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian. Mungkin ada ibu-ibu, selamat malam. Yang kami yakini bahwa Allah adalah, Allah saya adalah Yahweh. Yang di dalam keluaran 3 ayat 15 dinyatakan sebagai Allahnya Abraham, Isaac, Yaakub, Allahnya bangsa Israel. Allahnya bangsa Israel ini adalah yang membangkitkan Yesus di dalam kisah para rasul. Allahnya bangsa Israel ini, Allahnya Abraham, Isaac, Yaakub ini adalah Allah yang sudah memuliakan Yesus ambanya. Nah, Allah ini oleh Yesus disebut sebagai Bapak. Jadi, Allah saya adalah Bapaknya Yesus. Dia adalah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat dia. Itulah Allah. Sedangkan Yesus, Yesus adalah utusan Allah. Yesus adalah yang diberi kuasa oleh Allah. Yesus adalah dia yang datang dalam nama Allah. Jadi, Yesus itu bukan Allah. Tapi, dia yang datang dalam nama Allah. Kemudian, Allah memberikan kuasa kepada Yesus dengan sangat luar biasa, sehingga Yesus menjadi Tuhan, menjadi Tuhan, menjadi Lord. Selanjutnya, Allah juga memberi kuasa kepada Yesus untuk turut menciptakan alam semesta ini. Jadi, Yesus adalah ciptaan Allah yang diberi kuasa oleh Allah untuk ikut mencipta, dan kemudian Allah memberikan kuasa yang begitu besar, sehingga Yesus menjadi Tuhan, atau Tuhan, atau Lord. Kemudian, tentang Alkitab. Alkitab, saya yakini sebagai kumpulan kitab-kitab yang ditulis oleh para nabi, para rasul, raja, dan sebagainya. Yang berisi kesaksian-kesaksian iman, yang di dalamnya ada firman Tuhan, firman Allah. Dan saya menjadikannya sebagai patokan kebenaran. Jadi, saya meyakini Alkitab ini sebagai patokan kebenaran. Maka, setiap apapun kebenaran yang ditawarkan kepada saya, akan saya cross-check dengan Alkitab. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa kuasa Iblis telah merangsak masuk ke dalam Alkitab, sehingga kita perlu waspada. Terima kasih. Ya, baik, pas. Tepat tiga menit. Terima kasih atas ulasan singkatnya yang saya kira cukup jelas. Yang berikut, saya persilakan kepada Pak Diki untuk melakukan opening statement. Silakan, Pak Diki. Ya, puji syukur kepada ala Tritunggal, Bapak Putra dan Roh Kudus yang telah menyelamatkan saya di dalam anak tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Pertama, terima kasih kepada penyelenggara, keluarga Iman Rasuli dan Asasi, dan juga Bapak Moderator yang berkenan meluangkan waktu memoderasi perdebatan ini. Terlebih lagi, terima kasih dan hormat saya kepada Pak Beni Irawan yang berkenan ada bersama-sama di dalam forum yang terhormat ini. Dalam pertukaran argumen kita nanti mungkin saja akan ada hal-hal yang tajam, yang ofensif, tapi saya berharap itu tidak dianggap sebagai serangan personal. Saya tidak bermaksud menyakiti atau menyerang secara personal. Meski harus diingat bahwa kebenaran memang seringkali menyakitkan, tapi kemudian menyembuhkan dan memberikan kebebasan yang menghidupkan. Terkait Allah, Alkitab di dalam totalitas ajarannya mengharuskan kita untuk percaya bahwa Allah yang sejati dan satu-satunya Allah yang benar adalah Allah Tritunggal. Allah yang Esa, yang berkeberadaan dalam tiga pribadi yang berbeda, Bapak Putra dan Roh Kudus. Terkait Yesus Kristus, dia adalah Sang Logos, Sang Firman yang kekal dan ilahi. Anak Allah yang kekal, yang berinkarnasi menjadi manusia. Dalam status inkarnasinya Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua sifat, Allah sejati dan manusia sejati. Atau yang di dalam sejarah gereja disebut Hypostetic Union. Saya percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan di dalam totalitasnya yang merupakan otoritas satu-satunya yang paling mutlak dan paling absolut. Alkitab tidak bersalah, ineran, dan Alkitab tidak dapat gagal, infolibel. Terima kasih dan silakan tenangkan diri Anda sekalian untuk mendapatkan pelayanan baik dari Pak Beni maupun dari saya sendiri melalui materi-materi perdebatan ini ala Tritunggal, Bapak Putra dan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Terima kasih. Ya baik, cukup singkat, jelas, dan tegas. Terima kasih kepada Pak Deki. Baik, sebelum kita mulai pada acara intinya. Ini sebelum mulai saja sepertinya kita sudah mulai panas dan ya Pak Deki minum dulu. Baik, kita akan mulai, tapi sebelumnya saya akan membaca aturan debat kita yang sudah disepakati sekedar ini untuk didengarkan kembali bagi kedua pendepat dan kita semua, terutama kedua pendepat. Baik, saya langsung saja. Pertama, moderator akan mengatur alurnya diskusi agar berjalan lancar, tertib, dan netral. Tentunya, di sini saya akan menggunakan, karena ini adalah debat akademik atau diskusi akademik, saya hanya menggunakan satu ukurannya, yaitu kaedah-kaedah logika. Jadi, untuk berjalan lancar, tertib, dan netral, itu saya hanya menggunakan kaedah-kaedah logika. Kemudian yang kedua, waktu narasumber memanfaatkan materi harus sesuai waktu bicaranya yang sudah disepakati bersama. Ketiga, narasumber dilarang memotong argumentasi narasumber lainnya yang sedang memaparkan, menanggapi, menyanggak, dilarang et hominem, dilarang tersinggung saat debat berlangsung dan setelah debat selesai. Semuanya tetap andalkan kasih sesuai ajaran Kristus. Kami sepakat tidak ada tentutan hukum dalam acara ini. Berikut, moderator akan fokus mengarahkan narasumber agar menjawab argumentasi lawan sesuai topik materi yang sudah dibahas, sesuai materi yang sudah dibaparkan, supaya tidak melebar kemana-mana. Terakhir, kir atau keluarga iman rasuli turut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui apologetika dan akan fokus kepada para pemisah yang menyaksikan acara ini supaya mendapat edukasi yang baik dan memperoleh manfaatnya. Baik, untuk aturan debatnya apakah sudah jelas bagi kedua pendebat? Jelas, sudah jelas. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa debat ini adalah diskusi akademik. Maka tidak lain dan tidak, bukan kita, kita hanya dapat pergi pada satu aturan, yaitu yang universal yang dipakai untuk debat apapun, yaitu kaedah logika. Maka, peran saya di sini, seperti yang sudah tertulis dalam aturan debat, membawa diskusi terarah pada jalur yang seharusnya. Untuk terjahit dengan logikal falsi yang lainnya, itu silakan kedua pendebat yang saling menilai. Tapi mungkin terkait red herring misalnya atau ad hominem, saya akan langsung menegur. Mungkin keluar topik atau melakukan penyerangan pada pendebat lainnya, satu sama lain, saya akan langsung menegur. Atau mungkin ada hal-hal yang perlu saya segera sampaikan, saya akan segera sampaikan. Tetapi untuk hal lainnya, itu silakan kedua pendebat yang membuktikan apakah mungkin salah satu di antara yang lain melakukan logikal falsi dan lain sebagainya. Baik, kita akan melakukan debat dan debat ini akan dilakukan dalam dua pemaparan, yaitu dalam pertama 78 menit yang pertama, pemaparan Yesus menurut, pemaparan pertama dari Pak Beni Irawan sepanjang 15 menit, kemudian Pak Deki menanggapi sepanjang 7 menit, kemudian Pak Beni juga menyanggah selama 5 menit, kemudian kembali lagi Pak Deki selama 7 menit dan ditutup dengan Pak Beni melakukan sengkahan selama 5 menit. Demikian sebaliknya, pemaparan kedua ini akan di kesempatan pertama juga akan oleh Pak Deki, presentasi 50 menit, Pak Beni tanggapan 7 menit, Pak Deki 5 menit, dan demikian seterusnya ditutup dengan Pak Deki selama 5 menit. Kemudian kita akan ada Q&A untuk audiens masing-masing diberi kesempatan satu pertanyaan singkat 1 menit pada narasumber, dan aturannya sudah bisa dibaca di sana, kemudian coaching statement, dan kita akan menutup debat ini. Oke, saya akan bertanya lagi kepada kedua pendepat, apakah sudah siap? Tolong mic-nya, biar kita pastikan suaranya jelas. Ya, ya, sudah siap. Oke. Teman-teman, suara semua sudah jelas ya? Saya pikir kedua pendepat suaranya sudah jelas dan tidak ada masalah, kita akan segera mulai. Baik, kita akan mulai pada babak yang pertama, yaitu pemaparan pertama. Yesus menurut surat Ibrani, alas sejati atau ciptaan yang ditinggikan. Waktu pemaparan diberikan kepada Pak Beni Irawan, selama maksimal 15 menit, boleh kurang. Silakan. Baik, selamat malam. Karena materinya cukup banyak, jadi seluruh kitab Ibrani, saya rasa waktu kita tidak cukup untuk membahas satu per satu, Oleh karena itu, setelah acara ini, saya akan membuat rekaman video yang bisa dilihat nanti di channel YouTube saya, Garam Dunia Unitarian. Saya akan membahas secara lebih terinci, yang waktunya mungkin lebih panjang. Jadi waktu yang diberikan ini tidak cukup untuk membahas, maka saya akan membuatkan video yang saudara-saudara bisa ikuti bagaimana saya memahami Ibrani pasal yang pertama. Baik, karena topiknya tentang Yesus itu ciptaan atau Allah yang Maha Kuasa, maka yang bukan Allah, itu pasti diciptakan oleh Allah. Jadi kalau saya mengatakan Yesus itu bukan Allah, saya tidak perlu mencari ayat pendukung, sudah pasti Yesus itu ciptaan Allah. Ya, sama seperti kalau saya berkata, Gabriel itu bukan Allah, ya otomatis dia pasti ciptaan Allah. Jadi saya meyakini Yesus itu bukan Allah, maka pasti Yesus itu ciptaan Allah. Nah, di kitab Ibrani ini, saya ingin memulai dengan Ibrani pasal 2 ayat yang ke-11. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-11, dikatakan demikian, sebab Ia yang menguduskan, yaitu Yesus, dan mereka yang dikuduskan, yaitu umat-umat yang diselamatkan. Mereka semua, atau keduanya, berasal dari satu, itulah Allah. Jadi baik Yesus, maupun umat-umat yang diselamatkan, mereka semua, Yesus dan umat yang diselamatkan ini, berasal dari satu, yaitu Allah. Itulah sebabnya Yesus tidak malu menyebut mereka saudara. Nah, saya menggunakan ayat ini untuk menunjukkan, bahwa Yesus, sama dengan Anda dan saya, yaitu ciptaan Allah, dan sesama ciptaan Allah, maka Yesus tidak malu, menganggap kita saudara. Nah, itu adalah Ibrani pasal 2 ayat 11. Selanjutnya, di dalam kitab Ibrani, sepanjang kitab Ibrani, posisi tertinggi yang diterima oleh Yesus, yang disebutkan di dalam kitab Ibrani adalah, duduk di sebelah kanan Allah. Itulah posisi tertinggi, yang disebutkan setidaknya 5 kali di dalam kitab Ibrani. Nah, apa artinya duduk di sebelah kanan Allah? Ini menunjukkan satu posisi yang terhormat, tetapi tidak setara dengan tokoh utama. Duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar menunjukkan Yesus bukan Allah. karena Allah adalah yang duduk di sebelah kirinya. Dan ini menunjukkan posisi tertinggi, yang terhormat, tetapi tidak setara dengan tokoh utama. Pada suatu ketika, di dalam Matius 20 ayat 21 sampai 23, anaknya apa namanya, sorry, anaknya siapa? Dia sedang menegoh Yesus, supaya anak-anaknya nanti, pada waktu Yesus datang kedua, dapat posisi di sebelah kiri, atau di sebelah kanan. Ya, tentu, ibu ini tidak menegoh, supaya anaknya mendapatkan posisi setara dengan Yesus. Tetapi posisi yang terhormat, tetapi tidak setara dengan tokoh utamanya, yaitu Yesus. Jadi inilah posisi Yesus yang tertinggi, yang dinyatakan di dalam seluruh kitab Ibrani. duduk di sebelah kanan Allah. Ya, kalau duduk di sebelah kanan Allah, berarti Yesus bukan Allah. Gampang. Kemudian, masalah paling menarik adalah, kalau kita membahas, tentang Ibrani pasal pertama. Ini masalahnya paling menarik untuk dibahas. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan memasuki, pembahasannya di situ. Nah, di dalam Ibrani pasal pertama ini, sejak awal, sudah dinyatakan, bahwa Yesus ini bukan Allah. Mari kita lihat Ibrani 1-2, maka pada zaman akhir ini, ia, Allah, telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi Yesus bukan Allah. Tetapi Yesus adalah perantara yang digunakan oleh Allah, untuk menyampaikan firmanya pada akhir zaman ini. Yesus adalah anaknya Allah. Jadi posisi ini sudah langsung menunjukkan, bahwa Yesus bukan Allah. Allah itu siapa? Bapaknya Yesus. Makanya Yesus disebut sebagai anak. Begitu. Ibrani pasal satu ayat yang kedua dimulai dengan Yesus sebagai perantara untuk menyampaikan firmanya Allah. Baik, kemudian yang paling menarik adalah, saya kehabisan waktu nanti kalau membahas satu persatu, saya lompat saja. Ke Ibrani pasal yang ke-1, ayat yang ke-8. Ibrani pasal satu ayat yang ke-8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan seterusnya. Saya akan membahas dua ayat ini bersamaan, Ibrani 1, ayat 8, dan 9. Anda perhatikan, ayat ini bukanlah ayat yang original. Penulis kitab Ibrani mengutip ayat ini dari Masmur pasal yang ke-45, Masmur pasal 45, ayat 6 dan 7. Masmur 45, ayat 6 dan 7 ini adalah kutipan pujian yang dibuat oleh Bani Korah kepada Raja. Jadi, penulis kitab Ibrani mengutip apa yang ditulis oleh Bani Korah ketika Bani Korah itu menyampaikan pujian untuk Raja. Mari kita lihat Masmur 45, ayat 6 dan 7. Oh, sorry. Kalau bahasa Indonesia di sini, ayat 7 dan 8. Nah, LAI menerjemahkannya kurang baik, kurang bagus. Kalau kita melihat bahasa Inggris, King James yang sudah saya lihat, maka Masmur 45, ayat 7 dan Ibrani 1, ayat 8 itu sama persis isinya. Thy throne, O God, is forever, dan seterusnya. Nah, Anda lihat, ada kata O God. Kalau di dalam Ibrani tadi, diterjemahkan sebagai Ya Allah. Anda bayangkan, Bani Korah sedang menyampaikan pujian kepada Raja. Nah, mungkinkah Bani Korah ini menyebut Raja yang ada di depannya itu sebagai Allah? Tentu tidak mungkin. Jadi, Ya Allah itu bukan ditujukan kepada lawan bicara. Tetapi Ya Allah adalah ucapan syukur yang kalau zaman sekarang misalnya disebutkan sebagai Oh My God, atau Oh God. Jadi, tahtamu, Oh My God, kekal selamanya. Jadi, Bani Korah tidak pernah menyatakan kata Ya Allah itu untuk lawan bicara. Tetapi untuk Allah yang di atas sana, yang memberkati Raja. Itu sebabnya ketika ayat ini diambil, dikutip untuk disandangkan kepada Yesus di dalam Ibrani 1 ayat 8. Maka polanya harus sama. Jadi, Ya Allah itu bukan ditujukan kepada lawan bicara, yaitu kepada sang anak. Tetapi kepada Allah yang memberkati anak. Jadi, sama seperti di Masmur 45 frase Ya Allah itu ditujukan kepada Allah yang memberkati Raja maka Ibrani 1 ayat 8 frase Ya Allah ditujukan untuk Allah yang memberkati sang anak. Nah, semuanya menjadi jelas ketika kita membaca ayat berikutnya. Ibrani 1 ayat 9 atau Masmur 45 ayat 8 disana disebutkan engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak. Jadi, begitu cara membacanya. Jadi, sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak. Jadi, membacanya bukan sebab itu Allah bukan begitu tapi sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak. Jadi, di dalam Ibrani pasal 1 ayat 8 dan 9 ada 3 kali disebut kata Allah tidak satu pun kata itu ditujukan kepada sang anak tetapi ditujukan kepada Allah atau Bapak yang memberkati sang anak. akan menjadi lebih jelas lagi kalau kita teruskan di kalimat terakhir. Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Jadi, ketika sang raja ini dipuja oleh Bani Korah dengan menunjukkan berkat yang sudah dikaruniakan Allah kepadanya melebihi teman-teman sekutunya yaitu manusia yang lain demikian pula Yesus Yesus diurapi oleh Allah diberkati oleh Allah melebihi teman-teman sekutunya nah siapa teman-teman sekutunya Yesus? Kalau Yesus adalah Allah maka teman-teman sekutunya menurut Trinitarian adalah dua pribadi Allah yang lain tetapi mana mungkin kemudian Yesus dilebihkan dari dua pribadi Allah yang lain tidak mungkin maka di sini jelas bahwa Yesus bukan Allah tetapi Yesus diberkati oleh Allah dengan sangat luar biasa saya saya masih ada waktu tiga menit jadi Ibrani 1 ayat 8 saya ulang membacanya Ibrani 1 ayat 8 sabar sebentar kenapa kenapa saya membahas ini karena seringkali terjadi salah mengerti dimana kata Ya Allah itu ditujukan kepada Yesus jadi membacanya begini tetapi tentang anak ia berkata tahtamu Ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya jadi bukan tahtamu Ya Allah bukan begitu kemudian ayat 9 engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan sebab itu Allah Allahmu dua kali kata Allah disebut itu untuk menegaskan bahwa sang anak itu diberkati oleh Allah jadi sama sekali kata Allah disitu bukan ditujukan kepada sang anak baik selanjutnya selanjutnya akan menarik kalau kita melihat ayat yang ke 6 Ibrani pasal 1 ayat 6 tentang malaikat-malaikat ia berkata sorry semua malaikat Allah harus menyembah Ibrani 1 ayat 6 semua malaikat Allah harus menyembah dia saudara-saudaraku kalau tiba-tiba Presiden Jokowi membuat keputusan mulai besok semua penduduk Indonesia harus mengenakan sepatu di kaki maka yang kita akan temukan adalah Presiden kita konyol karena sejak tanpa ada pemberitahuan itu sepatu juga sudah tempatnya di kaki demikian juga dengan Ibrani pasal 1 ayat yang ke 6 ini malaikat itu sudah kenal Yesus sebelum Yesus berinkarnasi jadi kalau sebelum Yesus berinkarnasi adalah Allah ya sudah pasti malaikat itu menyembah Yesus tetapi ternyata ada dekret ini yang menunjukkan bahwa sebelumnya malaikat itu tidak perlu menyembah kepada Yesus bisa paham jadi kalau memang sejak dulu Yesus itu sudah disembah oleh malaikat sebagai Allah maka dekret ini tidak ada gunanya justru dekret ini menunjukkan bahwa sebelum jadi manusia Yesus itu tidak mendapatkan penyembahan seperti ini ya saya rasa waktu saya sudah habis walaupun masih ada yang saya perlu sampaikan terima kasih ya baik terima kasih Pak Benny atas ulasannya 15 menit yang saya kira cukup cukup baik disampaikan dan kurang lebih saya catat pada sekitar 5 poin yang Pak Benny sampaikan 5 atau 6 poin yang selanjutnya akan segera ditanggapi oleh Pak Deki selama 7 menit jadi saya juga perlu sampaikan bahwa mungkin ada hal-hal yang belum dipahami atau secara definisi istilah-istilah yang digunakan mungkin jangan sampai berbeda dan sebagainya mungkin kedua pendapat bisa saling mengklarifikasi saya pikir saya mempercilahkan itu kalau misalnya mau minta definisi untuk istilah-istilah tertentu saya pikir saya persilahkan saja silakan untuk Pak Deki tadi sudah jelas apa yang disampaikan Pak Benny oke 7 menit silakan ya ternyata saya juga punya catatan ada 5 poin argumen dari Pak Benny yang perlu saya tanggapi dalam 7 menit pertama beliau menyatakan bahwa yang diciptakan pasti bukan Allah secara umum saya setuju tapi dalam konteks perdebatan ini itu memperlihatkan Pak Benny secara salah paham memahami doktrin kekristenan yang ortodoks tentang pribadi Yesus Kristus Yesus Kristus itu bukan pribadi satu dimensi dengan satu necua di dalam kristologi ortodoks Yesus Kristus itu satu pribadi dengan dua necua ala sejati dan manusia sejati jadi kalau ada teks-teks yang mengindikasikan dia adalah ciptaan dia lebih rendah dari Bapak maka itu bukan merupakan bantahan terhadap kristologi kekristenan yang rasuli karena kekristenan yang rasuli mengaminkan dengan segenap jiwa raga bahwa dari segi kemanusiaannya Yesus itu diciptakan tapi waktu kekristenan mengatakan Yesus adalah Allah kekristenan mulai dari kristologi atas dia adalah Allah pada mulanya mengambil nature manusia menjadi sama dengan manusia satu pribadi dua nature jadi poin pertama bukan merupakan bantahan terhadap kristologi tradisional kemudian tentang maskur 110 ini satu teks yang sangat menarik karena membentuk struktur dari surat Ibrani yaitu ada dimana-mana di hampir semua bagian di dalam surat Ibrani sekitar empat atau lima kali klausat duduk di sebelah kanan Allah itu dikutip di dalam surat Ibrani untuk memperlihatkan posisi Yesus sebagai Mesias yang ditinggikan nah yang menarik adalah mungkin Pak Benny perlu membaca Alkitab karena di dalam seluruh Alkitab tidak pernah ada ciptaan tidak pernah ada ciptaan yang dikatakan duduk di sebelah kanan Allah event para malaikat dengan high rank dengan tingkat yang paling tinggi pun selalu dikatakan berdiri di hadapan tahta Allah gambarannya itu misalnya seperti di Ibrani pasal 4 dan pasal 5 tentang ruang tahta Allah itu mereka tidak duduk di sebelah kanan Allah dan bahkan konteks dari Masmur 110 sendiri mengindikasikan dengan jelas bahwa Mesias yang disebut Adoni di ayat pertama itu adalah Adonai yang duduk di sebelah kanan di ayat 4 Masmur 110 jadi Mesias yang disebut Adoni itu tidak lain memiliki identitas Adonai yang adalah istilah pengganti untuk tetragramaton Yahweh di dalam perjanjian lama jadi poin itu juga sama sekali tidak menolong posisi Pak Bini kemudian Ibrani pasal 1 ayat yang kedua karena dikatakan disitu bahwa Allah sekarang berbicara melalui anaknya kemudian Pak Bini mengatakan jelas sekali Yesus itu bukan Allah karena dikatakan Allah sekarang berbicara melalui anaknya itu ekwifokasi Pak nanti Pak moderator bisa perjelas kepada Pak Bini ekwifokasi itu apa karena waktu kekristianan menggunakan istilah Allah sebutan Allah di title title itu bagi Yesus sebutan itu tidak dimaknai dalam arti pribadi yang sama dengan Bapak Ibrani pasal 1 ayat 2 menggunakan kata teos untuk Bapak waktu kekristianan kristologi tradisional menegaskan Yesus adalah Allah kristologi tradisional tidak mengatakan Yesus adalah Bapak itu pandangan wanes pentakostalism yang bidat itu ajaran sesat waktu kekristianan tradisional mengatakan Yesus adalah Allah kata Allah untuk Yesus itu digunakan untuk bicara tentang title-nya bukan person-nya bukan pribadinya jadi kalau Pak Bani mengatakan Yesus bukan Allah dalam arti Yesus bukan Bapak saya setuju dengan segenap jiwa raga saya Yesus memang bukan Bapak tapi Yesus adalah Allah dalam arti dia memiliki hakikat nature substansi being yang persis sama dimiliki oleh Bapak jadi mungkin sebelum perdebatan Pak Bani perlu membaca lebih banyak tentang pandangan kristologi tradisional supaya tidak stromen dan tidak melakukan ekuvokasi Ibrani pasal 1 ayat yang ke-8 ini teks yang sangat menarik karena begini Pak Bani tadi Pak Bani mencoba menekankan posisi Pak Bani bahwa Yesus itu hanya ciptaan yang ditinggikan dan kata Ya Allah disitu itu bukan ditujukan kepada Yesus tapi ditujukan kepada Bapak artinya dalam pandangan Pak Bani seruan Ya Allah disitu itu ditujukan kepada Yahweh nah nanti kalau saya salah memahami Pak Bani bisa koriki saya tapi saya kira itu yang dimaksudkan oleh Pak Bani tadi bukan kalau sebutan itu digunakan untuk Yahweh terima kasih banyak Pak Bani baru saja membuktikan bahwa seruan Ya Allah disitu memang harus berarti Yahweh karena itu digunakan untuk Yesus apa buktinya buktinya itu bukan opini saya bukan opini Pak Bani bukan opini moderator tapi pernyataan langsung dari Bapak sendiri karena kalau kita baca Ibrani pasal 1 ayat yang ke-8 di dalam bahasa Yunaninya saya baca ya pros itu berarti towards atau kepada deton huion itu dalam kasus akusatif berarti objek langsung jadi Bapak berkata kepada anak itu tidak mungkin berarti lain kalau kita ngerti gramatikal bahasa Yunan Bapak berkata kepada anak kemudian mengutip dari Masmur pasal 45 ayat 6 dan 7 yang di dalamnya ada hoteos jadi kalau Pak Bani mengatakan hoteos disitu digunakan untuk ala Yahweh maka menurut konstruksi Ibrani pasal 1 ayat yang ke-8 hoteos disitu harus ditujukan kepada Yesus dan kalau itu untuk Yahweh maka kesimpulannya Yesus adalah Yahweh karena disebut sebagai hoteos nah saya bisa kasih argumen dari segi konteksnya tapi saya save itu untuk presentasi saya waktu memberikan pembuktian positif untuk kristologi tinggi di dalam surat Ibrani pada kesempatan saya nanti kemudian Ibrani pasal 1 ayat yang ke-6 Pak Bani mengatakan bahwa kalau memang dari dulu Yesus itu Allah kan seharusnya sudah disembah lalu kenapa sekarang baru disuruh para malaikat untuk menyembah waktu kita selesai Pak Deki terima kasih baik Pak Bani Anda menangkap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Deki ya saya menangkap karena ini karena ini waktunya cuma 5 menit dan tadi di awal kan ada 5 poin Pak Deki kemudian ditanggapi oleh Pak Bani kemudian ditanggapi oleh Pak Deki itu ada 4 poin poin yang terakhir belum ditanggapi sedangkan ini waktu cuma 5 menit saya harap Anda memanfaatkan baik-baik waktu 5 menit ini untuk benar-benar menanggapi apa yang sudah ditanggapi jadi 4 poin dari Pak Deki itu tadi baik terkait dengan kristologi di awal kedua duduk di sebelah kanan Allah kemudian Ibrani satu ayat tua terkait pembuktian menurut Pak Deki Anda melakukan ekwifokasi dan tentunya itu akan berujung pada stromen karena sifat logisikal felesi informal yang bisa bertumpuk-tumpuk kemudian yang keempat terkait Ibrani satu ayat 8 Pak Deki malah semacam melakukan reduktio et absurdu malah itu membalikan keadaan jadi ternyata itu ungkapan terhadap Yesus sebagai Allah jadi saya berharap 5 menit ini digunakan sebaik mungkin agar tidak dibuang-buang waktunya fokus pada keempat poin ini Pak Beni sudah tangkap? Oke baik silahkan Pak Beni pertama satu pribadi dengan dua natur itu tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab di dalam kitab Ibrani yang sedang kita pelajari Ibrani 2 ayat 17 ini salah satu ayat saja dikatakan itulah sebabnya maka dalam segala hal ia Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan seterusnya jadi kalau Yesus ini adalah satu pribadi dengan dua natur maka Yesus itu tidak pernah sama dengan manusia tidak pernah sama dengan saudara-saudaranya jadi pernyataan bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua natur itu menyalahi Alkitab itulah pangkal kesalahannya yang kedua tentang duduk di sebelah kanan Alkitab pernah menuliskan di dalam satu raja-raja pasal yang ke 22 ayat 19 kata Mikar sebab itu dengarkanlah firman Yahweh aku telah melihat Yahweh sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya jadi di sebelah kanan dan di sebelah kiri ini menunjukkan posisi terhormat seperti yang saya jelaskan tetapi tidak setara dengan tokoh utama demikian pula dengan Yesus jadi saya tidak berbicara mengarang tapi ini tertulis di Alkitab jadi satu raja-raja 22 ayat 19 kemudian tadi Matius sudah menunjukkan bahwa duduk di sebelah kanan itu menunjukkan tempat terhormat tetapi tidak setara dengan Allah yang ketiga Masmur 45 ayat 6 dan 7 itu adalah pujian yang diucapkan dari Bani Korah kepada raja sedangkan Ibrani 1 ayat 8 9 dari bapak kepada anak jadi yang satu dari Bani Korah kepada raja yang satunya dari bapak kepada anak nah ketika berbicara tahtamu ya Allah yang di Masmur Pasar 45 ya Allahnya tidak ditujukan kepada lawan bicara jadi meskipun Masmur 45 itu adalah sajak dari Bani Korah untuk raja diucapkan oleh Bani Korah untuk raja tetapi ya Allahnya bukan untuk raja bukan untuk lawan bicara jadi ketika penulis Ibrani mengutip ini semestinya polanya juga diikuti sekalipun dikatakan bapak berbicara kepada anak maka frasa ya Allah tidak ditujukan kepada lawan bicara sama seperti Masmur 45 ayat 6 dan 7 tadi saya rasa saya konsisten dengan pola yang digunakan kemudian ya saya rasa itu saja sudah saya jawab semua saya rasa oke gitu saja oke baik kalau sudah cukup saya gunakan waktu saya untuk memperjelas tentang malekat tadi ya oh iya silahkan ya jadi malekat itu sudah kenal dengan Yesus sebelum Yesus berinkarnasi kalau nabi-nabi itu kan baru ketemu Yesus saat jadi manusia jadi kalau malekat itu sudah menyembah Yesus tidak perlu Allah mengatakan malekat-malekat engkau harus menyembah Yesus tidak perlu tetapi ini justru menunjukkan adanya perubahan apa yang harus dilakukan oleh para malekat sementara itu kata menyembah disini berbeda dengan beribadah jadi kata yang digunakan yang ditujukan kepada Yesus itu adalah proskuneo itu adalah sikap yang pantas ditujukan bukan saja kepada Allah tapi juga kepada Raja juga kepada orang yang sangat dihormati jadi ketika malekat harus proskuneo kepada Yesus bukan berarti Yesus adalah Allah tetapi Yesus adalah Tuhan Tuhan Lord yang berkuasa Raja demikian halo pak halo halo ini sudah 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 pak mudah waduh maaf ini kayaknya jaringan saya yang jaringan saya yang tidak stabil ini mohon mohon masih pelancar kok tadi yang disampaikan itu pak Deki jelas ya iya iya jelas oh iya oke berarti jaringan saya yang kurang baik oke baik kita lanjut pada tanggapan yang kedua dari pak Deki waktu 7 menit dimulai dari sekarang jadi maaf sebentar pak sebentar pak Deki memang ini waktunya betul ya dari tadi 15 kemudian saya menanggapi Pak Deki 7 Pak Deki memang Yesus itu Allah kan seharusnya para malakit sudah kenal kenapa sekarang baru disuruh untuk menyembah itu adalah argumen pak Beni itu berarti pak Beni tidak menguasai totalitas argumen dinamika argumen penulis surat Ibrani mengenai siapa itu Yesus karena penulis surat Ibrani memberikan alasan kenapa perintah itu diberikan di dalam pasal 2 ayat yang ke 7 dan ayat yang ke 9 sebanyak 2 kali penulis surat Ibrani mengatakan bahwa untuk sedikit waktu atau untuk sementara waktu dia dibuat menjadi sedikit lebih rendah dari para malaikat karena dalam status inkarnasinya menjadi sedikit lebih rendah dari para malaikat kalau dia lebih rendah dari para malaikat maka para malaikat tidak punya alasan untuk menyembah dia tapi justru karena dia adalah ala sejati dan manusia sejati maka meskipun di dalam status inkarnasinya dia menjadi sedikit lebih rendah dari para malaikat malaikat harus tetap menyembah dia karena di dalam status ontologisnya dia adalah anak ala yang kekal Pak Benny berargumentasi lagi melakukan kesalahan soal kata soal proskuneo karena Pak Benny lupa bahwa Ibrani pasal 1 ayat yang ke 6 itu merupakan kutipan kutipan dari dua teks perjanjian lama yang bicara yang bicara itu dikutip dari mas ulangan 32 ayat 43 mas mur 97 ayat 7 dimana para malaikat disuruh menyembah Yahweh jadi tidak peduli kata apa digunakan disitu tapi tujuan dan konteks perintah penyembahan itu objek penyembahannya adalah Yahweh dan sekarang objek penyembahan itu disubstitusi disubstitusi digantikan dengan halo teks suara saya jelas 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 suaranya jelas Pak Benny mungkin signal Pak Benny mungkin ya oke lanjut lanjut oke saya lanjut ya kemudian Pak Benny tadi mengatakan bahwa satu pribadi dua nature itu tidak sesuai dengan Alkitab itu bukan bantahan justru itu adalah pokok diskusi kita di dalam perdebatan ini jadi itu tidak bisa menjadi premis itu adalah lahan diskusinya nanti kita akan lihat itu setelah perdebatan ini selesai kemudian Pak Benny mengutip teks perjanjian lama tentang para malaikat berdiri di sekeliling tahta Allah di samping kiri dan di samping kanan itu bukan poin argumen saya tadi Pak Benny Pak Benny mungkin salah dengar poin argumen saya adalah tunjukkan kepada saya di dalam Alkitab event para malaikat event penghulu malaikat yang menempati posisi duduk di samping Allah Bapak saya tahu para malaikat itu berdiri di sekeliling tahta bahkan tadi saya kutip dari wahyu pasal 4 dan pasal 5 memang itu picture-nya para malaikat berdiri di sekeliling tahta Allah Bapak tapi mereka tidak diperkenankan duduk di samping Allah Bapak itu posisi yang setara dengan Bapak kemudian Ibrani pasal pasal 1 ayat yang ke-8 ya Pak Benny tetap mempertahankan argumennya padahal dia tidak mungkin tidak mendengar argumen saya tadi tidak peduli di dalam Masmur 45 kata-kata itu ditujukan kepada siapa karena sekarang kita punya interpretation-nya kita punya tafsiran mutlak-nya Bapak sendiri yang menafsirkan Masmur 45 dan mengatakan bahwa kata-kata itu ditujukan kepada Yesus itu sangat jelas di dalam bahasa Yunaninya di dalam bahasa Yunani menggunakan bentuk akusatif akusatif itu dalam gramatikal bahasa Yunani itu objek langsung objek yang kepadanya sesuatu itu ditujukan objek langsung bukan objek tidak langsung dia tidak menggunakan datif tapi menggunakan akusatif akusatif itu berarti lawan bicaranya kepada objek itulah kata-kata itu ditujukan jadi terletas dari Pak Benny mau tafsirkan Masmur 45 bagaimana sekarang kita sudah punya tafsirannya kita tidak butuh Pak Benny untuk kasih tahu kita tafsirannya Bapak sendiri sudah menafsirkan itu bahwa Yesus adalah hoteos dan kata-kata di dalam Masmur 45 ayat 6 dan 7 itu memang ditujukan untuk Yesus di samping itu tadi saya katakan saya akan memperlihatkan itu dari konteksnya dan saya kira sudah tidak ada lagi yang saya perlu tanggapi atau masih ada saya tidak ingat lagi bahwa ada poin yang perlu dianggapi dari Pak Benny sudah saya kira sudah baik oke kita bisa save waktu oke oke baik baik terima kasih sudah lebih lebih mengerucut dan ini kita sampai pada sanggahan kedua sanggahan yang terakhir untuk babak ini oleh Pak Benny saya berharap Pak Benny lebih meroket mengerucut lagi menanjamkan argumen-argumen yang sudah ada tidak melakukan etnauseum etnauseum adalah mengulang apa yang sudah disampaikan tadi jadi buatlah argumen yang lebih mengerucut agar kita pemirsa ini mendapatkan seguhan yang menarik baik silahkan Pak Benny untuk sanggahan terakhir lima menit untuk babak yang pertama silahkan baik tadi Pak Deki mengungkap tentang Yesus yang untuk waktu singkat dibuat menjadi manusia dan manusia itu pasti lebih rendah dari malekat maka Allah perlu mendeklarasikan kepada malekat untuk menyembah Yesus coba dipikirkan seandainya malekat itu atau Yesus itu adalah Allah dan manusia seperti yang ada di pikiran Pak Deki tentu tidak ada gunanya deklarasi itu itu artinya para malekat itu tidak punya pemahaman yang sama seperti yang Pak Deki ceritakan kalau Yesus adalah Allah dan manusia maka malekat itu pasti lebih tahu dari Pak Deki tidak perlu disuruh dia pasti sudah menyembah apa yang dikatakan tadi justru menunjukkan setidaknya setidaknya ini pandangan bahwa ketika menjadi manusia Yesus adalah juga Allah itu keliru selain itu tidak sama dengan kita tidak pernah sama dengan kita malekat pun juga tidak pernah berpikir bahwa Yesus adalah Allah sekaligus manusia kemudian tadi dikatakan tidak peduli kata apa yang digunakan untuk menyembah nah justru saya katakan harus peduli jangan tidak peduli karena pilihan kata yang digunakan itu punya arti yang berbeda sikap proskuneo itu tidak serta-merta ditujukan hanya kepada Allah jadi kalau mungkin tidak tahu kenapa kalau Pak Benny berbicara saya selalu agak kurang jaringannya ngadat tapi kalau Pak Deki jelas mudah-mudahan tidak mengganggu untuk bagian kedua ini baik silakan Pak Deki waktu 15 menit kami persilakan tentang kristologi surat Ibrani untuk kepentingan debat dengan keterbatasan waktu yang ada akan saya ringkas dalam dua poin argumen pertama Yesus menurut surat Ibrani adalah pribadi teandrik itu gabungan kata teos dan andros berarti Allah sekaligus manusia khususnya dalam kaitan dengan status Yesus sebagai desan sang anak dan kedua status keanakan Yesus dalam surat Ibrani adalah status keanakan yang trinitarian de trinitarian sansit konsekuensinya keselamatan yang sempurna di dalam Yesus Ibrani 725 tidak dapat terjadi tanpa mengaminkan kedua poin teologis tersebut kita mulai dari argumen yang pertama sang anak menurut surat Ibrani adalah pribadi teandrik ala sejati manusia sejati Ibrani Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3 merupakan tesis mendasar sekaligus memberikan lensa untuk membaca seluruh isi surat Ibrani tesis mendasar itu tentang Yesus sebagai sang anak yang merupakan klimaks dari sejarah pewahyuan artinya Allah yang dibicarakan dalam surat ini bukan Allah yang baru Allah itu adalah Yahweh yang telah berbicara dalam perjanjian lama dan klimaks pewahyuannya sekarang adalah sang anak perjanjian baru jadi baik perjanjian lama perjanjian baru berbicara tentang Yahweh yang sama nah di dalam konteks inilah penulis surat Ibrani menyebut Yesus sebagai sang anak uniknya lagi penulis surat Ibrani memberikan double meaning makna ganda kepada sebutan sang anak bagi Yesus di satu sisi Yesus disebut sebagai sang anak dalam arti Yesus adalah anak ala yang kekal yang secara ontologis memiliki hakikat atau identitas Yahweh sendiri tapi di sisi lain Yesus juga disebut sang anak dalam arti Mesias atau dengan formulasi paradoksnya Yesus menurut surat Ibrani adalah sang anak anak ala yang kekal menjadi sang anak Mesias tetapi tetapi karena kemesiasan Yesus bukan merupakan poin utama pembuktian saya maka saya hanya akan fokus membuktikan bahwa Yesus adalah sang anak dalam arti secara ontologis dia memiliki hakikat identitas Yahweh itu sendiri dan saya akan kasih tiga poin pembuktian utama untuk premis itu pertama Yesus sebagai sang anak dipresentasikan sebagai mediator atau penyebab instrumental dari penciptaan itu bisa dibaca di ayat dua yang koheren dengan Yohanes 1 ayat 3 1 korintus 8 ayat 6 kolose 1 ayat 15 sampai 17 mediator penciptaan berarti Yesus yang melakukan dan yang mengeksekusi tindakan penciptaan dan itu berarti sebagai mediator penciptaan Yesus yang disebut sang anak itu harus memiliki identitas Yahweh sendiri Alkitab menegaskan secara berulang bahwa Yahweh lah Yahweh sendiri yang melakukan tindakan penciptaan Yesaya 44 ayat 24 Yermia 33 ayat 2 Nehemia 9 ayat yang keempat logiknya sederhana premis satu hanya Allah hanya Yahweh yang melakukan tindakan penciptaan premis dua Yesus melakukan tindakan penciptaan kesimpulan karena itu Yesus adalah Yahweh itu sendiri itu adalah deduksi yang valid dan karena itu kesimpulannya Yesus adalah Yahweh tidak dapat ditolak kecuali Pak Beni bisa membanta premis satu atau premis dua kemudian bukti yang kedua Ibrani saya akan bacakan di dalam bahasa Yunanenya dia adalah pancaran kemuliaan dan representasi persis eksat representation of his being dari esensinya yaitu Allah itu terjemahan saya sendiri ini sangat jelas menyatakan Yesus sebagai sang anak memiliki esensi yang persis dimiliki oleh Allah jika Yesus memiliki esensi yang persis dimiliki oleh Allah dan Allah yang dimaksudkan adalah Yahweh sendiri maka Yes sebagai anak Yesus memiliki identitas Yahweh itu sendiri bukti ketiga Ibrani pasal 3 1 ayat 3b kembali akan saya bacakan di dalam bahasa Yunanenya menopang segala sesuatu dengan firman kekuasaannya sendiri itu terjemahan saya artinya Yesus dipresentasikan sebagai sustainer penopang dari seluruh alam semesta sesuatu yang menurut Alkitab hanya dapat dilakukan oleh Yahweh kejadian 8 ayat 22 ayat 38 ayat 33 sampai 37 masmur 104 dan seterusnya banyak ayat yang bisa dikutip nah tiga poin bukti utama tadi dapat didukung dengan observasi yang mencakup bagian-bagian lain di dalam seluruh surat Ibrani saya akan kasih beberapa bukti korporatif pertama di dalam konteks membuktikan Yesus sang anak lebih tinggi dari para malaikat penulis surat Ibrani menyatakan dan ketika ia membawa pulang sang anak ke dunia ia berkata semua malaikat harus menyembah dia yang tadi kita sudah diskusikan teks ini bukan sekadar bicara tentang penyembahan biasa karena kutipannya dari ulangan 32 ayat 43 dan masmur 97 ayat 7 bicara tentang objek penyembahan yang tidak lain adalah Yahweh sendiri jadi yang membuktikan disini bukan sekadar kata apa yang digunakan itu kesalahan studi kata Pak Benny yang membuktikan adalah konteks kutipannya objek penyembahan itu adalah Yahweh dan sekarang penyembahan yang sama diberikan kepada Yesus menurut Alkitab hanya Yahweh yang boleh disembah sekarang Yesus disembah maka Yesus adalah Yahweh deduksi yang sama deduksi yang valid tidak dapat ditolak kesimpulannya kecuali premis-premisnya dibantah kedua Bapak sendiri menyebut Yesus sebagai Hoteos yang tadi kita sudah diskusikan Ibrani 1 ayat yang ke-8 bagaimanapun Pak Benny menastirkan Masmur 45 ayat 6 dan 7 yang katanya itu adalah pola yang asli yang harus diikuti di Ibrani pasal 1 ayat ke-8 pola yang asli itu pola yang salah makanya Bapak ketika membaca ayat itu dan menggunakannya untuk Yesus tidak mengikuti pola yang dimaksudkan oleh Pak Benny Bapak menunjukkan kata-kata itu menyebut anak sebagai Hoteos di dalam pasal 1 ayat yang ke-8 ketiga Bapak sendiri menyebut Yesus sebagai kurios dalam bentuk vokatifnya kurio yang merupakan kutipan dari Masmur 110 Masmur 102 ayat 25 dan ayat 27 menyebut Yesus sang anak sebagai pencipta seluruh alam semesta meletakkan dasar bumi dan langit kemudian di ayat 11 dan ayat 12 pasal 1 Yesus dinyatakan tidak berubah dan kekal jadi Bapak sendiri bukan hanya menyebut Yesus sebagai Hoteos tapi menyebut Yesus sebagai kurios yang adalah terjemahan dari Yahweh yang melakukan tindakan penciptaan di dalam Masmur 102 ayat 27 25 dan ayat yang ke-27 ke-4 selain Ibrani 1 ayat 10 12 Yesus juga disebut sebagai Gembala Agung Segala Domba yaitu Yesus Tuhan kita Ibrani 13 ayat yang ke-20 predikat Gembala Agung yang memiliki kawanan Domba itu predikat eksklusif Yahweh kejadian 48 ayat 15 49 ayat 14 Masmur 23 dan lain sebagainya disini tidak ada peluang berargumentasi bahwa Tonkurion dalam akusatifnya di 13 10 semata-mata berarti ciptaan yang ditinggikan karena kata itu di dalam konteksnya diberikan predikat metaforik Gembala Agung yang eksklusif hanya boleh diberikan dan menjadi milik Yahweh sendiri Yesus disebut Gembala Agung itu milik Yahweh Yesus adalah Yahweh jadi Yesus sebagai sang anak di dalam surat Ibrani memang adalah Mesias memang adalah manusia sejati dan disebut sebagai sang anak tetapi kristologi anak di dalam surat Ibrani tidak dapat hanya berarti Mesias manusia yang ditinggikan sebab sambil mengafirmasi kemanusiaan Yesus sebagai Mesias Yesus juga dipresentasikan secara berulang dengan cara yang sudah tidak mungkin lebih jelas lagi bahwa Yesus sang anak A melakukan tindakan penciptaan sesuatu yang eksklusif hanya dilakukan oleh Yahweh B memiliki esensi Yahweh itu sendiri C sustainer penopang seluruh alam semesta sesuatu yang eksklusif hanya dilakukan oleh Yahweh D menerima penyembahan dari semua malaikat sesuatu yang konteks kutipannya hanya eksklusif untuk Yahweh dan E pencipta yang kekal dan tidak mengalami perubahan sebuah atribut eksklusif Yahweh terbukti pertama poin pertama saya Yesus sang anak dalam surat Ibrani adalah pribadi teandrik ala sejati dan manusia sejati hypostetic union argumen yang kedua keanakan Yesus secara ontologis memiliki identitas Yahweh adalah keanakan yang trinitarian sederhana seluruh isi surat Ibrani jika dibaca dalam kaitan dengan karya-karya mayor yang hanya dapat dilakukan oleh Yahweh yaitu pewahyuan dan penebusan karya-karya itu bersifat trinitarian kita mulai dari yang pertama revelation pewahyuan baik bapak anak dan roh kudus adalah sumber pewahyuan di dalam surat Ibrani ala bapak berbicara kepada nenek moyang kita dengan pelbagai cara dan berulang kali dan sekarang berbicara melalui sang anak pasal 1 ayat 1 sampai 3 sang anak disini harus menjadi instrumen yang aktif karena konstruksi gagasannya berarti pewahyuan klimaks ini sekarang adalah desan revelation pewahyuan sang anak itu penulis surat Ibrani bahkan menyatakan Yesus sendiri berfirman di dalam perjanjian lama pasal 2 ayat 11 sampai 13 mengutip masmur pasal 22 ayat 23 dikombinasikan dengan Yesaya pasal 8 ayat 17 dan 18 kemudian Ibrani pasal 10 ayat yang kelima mengutip masmur 40 ayat 7 penulis surat Ibrani mengatakan yang ngomong di dalam masmur itu adalah Yesus bagaimana dengan roh kudus roh kudus juga adalah pemberi firman sumber firman roh kudus berkata-kata di dalam Ibrani pasal 3 ayat 7 mengutip masmur 95 ayat 7 dan 8 dan menurut penulis surat Ibrani di dalam masmur 95 yang berfirman di situ adalah roh kudus jadi pewahyuan menurut surat Ibrani adalah pewahyuan yang trinitarian alkitab adalah firman Tuhan yang trinitarian jadi kalau kamu unitarian tolong jangan gunakan alkitab saya B penebusan redemption bapak mengutus sang anak sebagai pewahyuan klimaksnya untuk menunaikan tugas penebusan sebagai mesias motif tentang Yesus lebih tinggi dari itu motif utama di dalam surat Ibrani salah satunya terkait dengan pelayanan keimamatan perjanjian lama Yesus disebut sebagai imam besar yang lebih tinggi dari pelayanan dan jabatan imam harun dan suku lewi bukan hanya karena dia anak ala yang kikal melainkan juga karena karya penebusannya itu sempurna dia adalah korban yang sempurna satu kali untuk selamanya dan imam besar yang sempurna yang sekarang menjadi perantara kita di sorga Ibrani pasal 5 sampai dengan pasal 7 tetapi penebusan bukan hanya karya bapak melalui sang anak karena Ibrani pasal 9 ayat 13 sampai 14 menyatakan persembahan darah Kristus Yesus terjadi melalui di eternal spirit roh yang kekal seperti halnya pewahyuan adalah pewahyuan yang trinitarian redemption penebusan juga adalah penebusan yang trinitarian menurut surat Ibrani jadi di dalam konteks pewahyuan dan penebusan yang trinitarian itu Yesus disebut sebagai desan sang anak maka keanakan Yesus harus merupakan keanakan yang trinitarian menurut surat Ibrani kesimpulan pertama Yesus adalah sang anak yang kekal memiliki identitas Yahweh sendiri yang menjadi sang anak mesias karena itu Yesus menurut surat Ibrani adalah pribadi teandrik ala sejati manusia sejati hypostetic union kedua identitas pribadi Yesus sebagai sang anak dengan karya pewayuan dan penebusan di dalam surat Ibrani adalah identitas keanakan yang identitas keanakan dan karya yang trinitarian ketiga karena identitas keanakan dan misi penebusan yang trinitarian itu maka penulis surat Ibrani mengatakan ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah dan menjadi imam besar mereka untuk selama-lamanya Ibrani pasal 7 ayat 20 sampai 26 pencapaian yang imposibel dilakukan oleh ciptaan yang ditinggikan itu bahkan hanya dapat terjadi karena Yesus adalah Allah sejati yang menjadi manusia sejati Anda tidak dapat mengklaim Yesus sebagai Mesias dan juruselamat menurut surat Ibrani sambil menolak identitas Yesus sebagai pribadi T. Anrik keempat karena itu sosok Yesus yang hanya ciptaan yang ditinggikan yang dipercayai dan dibela oleh Pak Beni adalah sosok Yesus yang non-exist tidak ada di dalam kenyataan Yesus yang impoten juruselamat abal-abal dan bahkan pandangan Pak Beni menjadikan Bapak sebagai liar pendusta karena menyebut Yesus sebagai Teos dalam konteks yang jelas ilahi tapi Pak Beni bilang bukan Allah sebagai Tuhan kurios dalam konteks yang jelas ilahi tapi Pak Beni bilang Oh Yesus bukan Tuhan yang ilahi pandangan Pak Beni juga secara implikatif menempatkan Bapak sebagai sumber penyembahan baik 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 terima kasih Pak Deki membuka hidangan babak kedua kita dengan cukup lesat artinya saya melihat Pak Deki dengan vulgar membuka menu-menu atau premis-premis dia untuk ditelenjangi oleh Pak Beni saya sangat berharap Pak Beni benar-benar menggunakan waktu 7 menit untuk benar-benar menanggapi argumen-argumennya Pak Deki yang sudah secara pulgar dipaparkan oleh Pak Deki tanpa sembunyi-sembunyi Pak Beni tadi sudah jengar jelas apa yang disampaikan Pak Deki tidak putus-putus ya halo Pak Beni oke baik Pak Beni sudah siap saya bindah waktu 1 menit saya mau ke kamar Badi sebentar ya oke silahkan silahkan baik kedua pendapat sudah kembali kita akan segera masuk pada tanggapan pertama oleh Pak Beni sebanyak 7 menit dan nanti akan disanggah balik oleh Pak Deki sebanyak 5 menit demikian seterusnya baik silahkan Pak Beni Irawan Pak Beni sudah siap? ya saya sudah siap oke silahkan 7 menit waktu Anda oke tentang tentang penciptaan premis yang diangkat oleh Pak Deki tadi jelas itu tidak Alkitab saya sendiri meyakini bahwa Bapak itu adalah pencipta dan Yesus juga berperan dalam penciptaan tetapi bukan berarti Yesus adalah Allah ya apakah suara saya cukup jelas halo jelas jelas Pak Beni suara jelas silahkan oke untuk mematahkan premis yang diangkat oleh Pak Deki itu silahkan kita membuka 1 Korintus pasal 8 ayat 6 mari kita lihat 1 Korintus pasal 8 ayat 6 bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapak yang daripadanya berasal segala sesuatu kemudian dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan jadi Alkitab ini sekaligus mematahkan premisnya Pak Deki bahwa yang mencipta itu bukan semuanya Allah yang satu adalah Allah yang satu adalah Tuhan nah bagaimana Yesus bisa menjadi Tuhan karena Allah yang membuat dia menjadi Tuhan karena diberi kuasa oleh Allah jadi memang penciptaan dan banyak hal itu hanya dimiliki oleh Allah tetapi bukan hanya Allah saja yang bisa tetapi yang diberi kuasa oleh Allah bisa mampu melakukan hal itu dan Yesus berpotensi demikian karena dia adalah yang diberi kuasa oleh Allah itu pengakuan Yesus sendiri ya kemudian tentang pewahyuan Ibrani satu ayat yang kedua di zaman akhir Yesus berbicara melalui anak ini nonsense kalau dikatakan Trinitarian Trinitas tidak pola pewahyuan seperti itu bisa kita dapati di dalam wahyu pasal satu ayat satu inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya jadi Yesus selalu berada pada posisi sebagai penyampai firman Allah ini bukan Trinitarian ini bukan Trinitas ini bukan Tritunggal Yesus adalah jurubicara Allah yang menyampaikan firman Allah kemudian Yesus adalah anak Allah yang kekal ini benar sejak dulu tidak hanya saat menjadi manusia Yesus adalah anak Allah tetapi kita harus tahu apa artinya anak Allah di dalam satu korentus pasal yang ke 15 ayat yang ke 28 disana dijelaskan bahwa kodratnya anak Allah itu kodratnya anak itu tunduk kepada bapaknya jadi kalau Trinitarian bilang ketiga pribadi itu adalah oknum yang setara maka dengan 1 korintus 15 ayat 28 saya bacakan tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus maka ia sendiri Yesus sendiri sebagai anak ini kan anak Allah berarti akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya itulah Allah jadi kodratnya anak itu tunduk kepada bapak jadi Trinitarian kalau mengatakan mengakui Yesus adalah anak Allah sejak dari dulu tetapi kemudian menyetarakan Yesus dengan bapak ini jelas-jelas menyangkal apa yang dinyatakan di dalam Alkitab anak itu kodratnya tunduk pada bapak kalau anak tidak mau tunduk anak setara dengan bapak itu anak kurang ajar jadi kita jangan jadikan Yesus sebagai anak kurang ajar jadi Yesus tidak ada anak yang selalu tunduk patuh kepada bapak kemudian di sepanjang kitab Ibrani Yesus memang dijelaskan lebih unggul dibandingkan yang lain tetapi hal-hal yang menunjukkan keunggulan Yesus itu menunjukkan Yesus bukan Allah sebagai anak berarti yang Allah adalah bapaknya sebagai imam besar tugas imam besar adalah memerantarai manusia dengan Allah sebagai korban korban itu dipersembahkan kepada Allah jadi semua keunggulan Yesus itu ditunjukkan dalam kapasitas yang jelas bahwa Yesus bukan Allah jadi kalau dari membaca kitab Ibrani kemudian menyimpulkan Yesus adalah Allah itu jelas argumen yang keliru karena semua predikat yang dinyatakan untuk Yesus itu menunjukkan bahwa Yesus bukan Allah kemudian tentang pola kita lihat sorry waktu saya sudah tidak cukup nanti berikutnya saya akan ungkap ini saya lanjutkan yang butuh waktu singkat saja jadi ketika Yahweh dinyatakan sebagai gembala kemudian Yesus juga dinyatakan sebagai gembala bukan berarti Yesus adalah Yahweh tetapi baik Yesus maupun Yahweh adalah gembala yang baik begitu kita tidak bisa mengatakan karena kambing kaki empat dan kucing kakinya empat maka kambing adalah kucing tidak demikian tapi baik kambing maupun kucing sama-sama kakinya empat demikian juga dengan Yesus dan Yahweh kalau Yahweh dikatakan sebagai gembala agung Yesus juga dinyatakan sebagai gembala agung itu artinya apa baik Yesus maupun Yahweh adalah gembala yang agung bukan Yesus adalah Yahweh ini menyalahi logika saya rasa moderator tahu persis kesalahan apa ini jadi masih ada banyak yang harus saya sampaikan tapi waktunya sudah cukup nanti saya sambung di giliran berikutnya baik terima kasih Pak Benny atas bantahannya atau tanggapannya yang pertama kepada Pak Deki kita akan masuk pada saggahan pertama dari Pak Deki waktu cuma 5 menit saya harap dipergunakan sebaik mungkin agar kita benar-benar mendapatkan argumen yang saling menanggapi silakan Pak Deki 5 menit ya cukup banyak poin jadi mungkin tidak akan semua saya bisa tanggapi untuk poin yang pertama bahwa Yesus sebagai mediator penciptaan tidak membuktikan Yesus memiliki hakikat yang setara dengan Bapak itu membuktikan Pak Benny tidak belajar dan itu tidak dimaksudkan untuk menyinggung tapi itu kejujuran karena sudah ada studi dari para pakar tentang Yudaisme baik suci ke-2 termasuk juga Allah sebagai pencipta di dalam perjanjian lama perjanjian baru misalnya saya kasih satu referensi nanti Pak Benny bisa baca Richard Bokam Jesus and the God of Israel menyatakan bahwa di dalam literatur literatur Yahudi termasuk perjanjian lama perjanjian baru waktu mereka bicara tentang Allah sebagai pencipta mereka bicara untuk membuatnya menjadi spesifik dengan tiga aspek mereka bicara Allah sebagai penyebab efisien kemudian Allah sebagai penyebab instrumental penyebab efisien itu dari dia segala sesuatu kemudian penyebab instrumental itu melalui dia dan final cause penyebab final untuk dia segala sesuatu diciptakan tapi itu bukan berarti ada tiga pihak yang berbeda yang tidak ada kaitan satu sama lain yang terlibat tidak mereka bicara tentang Allah yang satu dan sama tapi mengerjakan tindakan penciptaan itu dengan tiga kategori itu jadi itu tidak membuktikan bahwa Yesus lebih rendah dari Bapak mengutip 1 Korintus pasal 8 ayat 6 tidak menolong karena tadi saya sudah refer ayat itu di dalam presentasi saya kemudian tadi puji Tuhan ya tapi ini percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang kekal hati saya melompat waktu mendengar itu karena sekarang pertanyaannya adalah kalau Yesus Kristus adalah anak Allah yang kekal dan melalui dia segala sesuatu diciptakan segala sesuatu berarti ruang waktu ruang waktu dan materi diciptakan oleh Yesus pertanyaan saya kalau dia anak Allah yang kekal sebelum ruang waktu dan materi diciptakan dia tinggal dimana dan bagaimana dia hidup karena untuk menjadi ciptaan you perlu ruang misalnya para malaikat meskipun mereka makhluk spiritual tapi mereka perlu ruang untuk tinggal di sorga meskipun itu dimensi yang spiritual nah kalau Yesus yang menciptakan sorga ruang waktu dan materi maka dimana dia tinggal kalau dia anak Allah yang kekal dia harus setara dengan Bapak dan kalau mengatakan Yesus adalah anak Allah yang kekal dia harus kekal karena anak itu sebutan relasional saya tidak bisa disebut anak kalau saya tidak punya Bapak boleh saya klarifikasi sebentar boleh saya klarifikasi tapi ini waktu saya nanti bagaimana nanti nanti sebentar sebentar Pak Benny sebentar sebentar nanti setelah itu baru Pak Benny saja yang klarifikasi oke moderator tolong waktu saya yang dipotong tadi waktu sudah dihentikan gini tunggu ada maksudnya begini sorry oke silahkan kalau Pak Deki menanggapi argumen saya karena saya keliru jadi gini nanti waktunya silahkan ditambah jadi saya mau melakukan koreksi supaya Pak Deki tidak salah sangka terhadap saya ya saya tadi katakan anak Allah yang kekal itu saya koreksi yang saya maksud adalah sejak sebelum inkarnasi Yesus adalah anak Allah jadi bukan anak Allah yang kekal nah itu koreksi saya silahkan Pak Deki saya kasihan kalau Anda nanti sudah terlajur menanggapi tapi ternyata saya mengoreksikan ya begitu kan fair namanya oke baik silahkan saya tidak perlu dikasihani Pak Beni perlu mengasihani diri sendiri karena memberikan informasi yang tidak mewakili pandangan sendiri kemudian tentang Yesus adalah penyampai firman artinya Yesus adalah mediator pewahyuan Pak Beni jangan lupa salah satu gelar Yesus yang digunakan dominan di dalam prolog surat surat Injil Yohanes adalah sang firman jadi perannya sebagai mediator pewahyuan tidak menegasi tidak menolak statusnya sebagai deward sebagai sang logos yang membuktikan dia harus merupakan sumber pewahyuan dan Pak Beni belum menjawab saya tentang roh kudus juga sebagai sumber pewahyuan di dalam surat Ibrani dan sejumlah poin argumen saya tolong dijawab kemudian beberapa poin yang lain gembala agung gembala agung saudara-saudara seorang utusan tidak dapat mengklaim kepemilikan atas kawanan domba tidak bisa kepemilikan itu harus tetap menjadi milik dari yang mengutus jadi kalau pandangan Pak Beni itu benar maka penulis surat Ibrani misleading kita menyesatkan kita karena sekarang dia menyebut Yesus sebagai gembala agung the great shepherd di dalam bahasa Inggrisnya terjemahan saya dari bahasa Yunanenya yaitu satu predikat yang mengklaim kepemilikan dan imagery yang sama juga digunakan Yesus bahkan Yesus sendiri yang ngomong Yohanes pasal 10 domba domba ku my domba domba ku mendengarkan suara ku merupakan kutipan dari Masmur 95 dimana domba domba ku mendengarkan suara ku itu adalah Yahweh sendiri jadi klaim kepemilikan yang eksklusif hanya milik Yahweh itu ketika digunakan untuk Yesus tidak bisa direinterpretasi menjadi ajaran sesat seperti yang dipahami dan yang diimani oleh Pak Beni tinggal beberapa detik lagi saya serahkan waktu saya kepada Pak Beni untuk menanggapi nanti saya tanggapi lagi oke baik terima kasih sebelum kepada Pak Beni segedar saya sampaikan bahwa pertama Pak Beni ini sekedar teguran ringan ya Pak Beni bukan teguran yang teguran ringan saja kalau misalnya Bapak mau memotong silahkan minta dulu kepada moderator apakah diizinkan atau tidak jadi nanti polanya seperti itu kalau memang mau memotong dan lain sebagainya minta dulu pada moderator kalau saya ijinkan Bapak boleh bicara itu yang pertama mohon agar diperhatikan ini teguran ringan saja yang kedua saya sangat berharap aku pendapatan ini mengerucut dengan sangat baik dan Pak Padeki sudah makin mengerucut bicara tentang posisi Yesus itu sendiri dimana saya boleh memberikan singkat saja bahwa ketika kita menyempatkan istilah tertentu pada Yesus dan Allah tapi kemudian istilah itu kita sematkan dalam dua Allah pada satu istilah kemudian Yesus juga istilah yang sama kemudian pendapatannya antara Pak Deki dan Pak Beni ini satu karena satu istilah yang sama maka sama setara disebut Allah tapi Pak Beni itu tidak setara nah bagaimana problem ketika kita menyempatkan satu istilah ini bisa diselesaikan secara logis antara Pak Deki dan Pak Beni yang saya harap itu contohnya gembala yang agung itu itu kan cukup secara eksklusif bagaimana Pak Beni mengkanter ini kami sangat ingin mendengarkan dan juga setelah itu Pak Deki juga harus mengerucut pada argumen-argumen yang akan dikanter oleh Pak Beni baik Pak Beni punya waktu tujuh menit setelah itu terakhir tanggapan terakhir dari Pak Deki lima menit sudah siap Pak Beni? oke siap silahkan tujuh menit baik tadi dikatakan gembala itu berbicara tentang kepemilikan bagaimana Yesus bisa mengaku sebagai gembala juga berarti Yesus mengaku sebagai pemilik ini memang benar Yesus adalah pemilik tapi bagaimana ceritanya kok Yesus bisa jadi pemilik kita baca Yohanes 17 ayat 6 atau banyak ayat yang lain yang mengatakan memang semua orang itu memang oleh Allah sudah diberikan kepada Yesus jadi berulang kali bahkan di depan tadi saya katakan Yesus ini adalah yang mendapat kuasa dari Allah maka kepemilikan itu bisa terjadi pada Yesus karena memang Allah sudah memberikan kepada Yesus dalam hal ini tidak ada posisi yang setara kenapa karena setara itu berarti memenuhi unsur resiprok saling jadi Yesus bisa memiliki karena diberi oleh Allah sementara Allah memiliki tidak ada tidak ada yang memberi karena memang dia yang punya jadi kepemilikan yang dimiliki oleh Yesus hanya terjadi karena Allah yang memberi jadi kalau Allah disebut gembala yang aguk Yesus disebut gembala yang aguk ya boleh tetapi kita mesti tahu bagaimana sampai Yesus bisa memiliki dan itu adalah karena pemberian dari Allah kemudian saya ingin mengungkap tentang pola di dalam Ibrani pasal yang pertama yang saya tadi pending ya jadi ketika ada ayat di perjanjian lama yang ditujukan kepada Daud maka penulis Ibrani mengambil itu kemudian menerapkannya kepada Yesus ketika ada satu ayat yang ditujukan kepada Salomo penulis kitab Ibrani mengambil itu untuk diterapkan kepada Yesus ketika ada ayat yang ditujukan kepada Yahweh maka kitab Ibrani mengambil itu kemudian mengaplikasikannya kepada Yesus tetapi saya mendapati pola yang tidak konsisten yang diceritakan oleh Pak Deki ketika satu ayat itu ditujukan kepada Raja oleh Bani Korah ditujukan kemudian kepada Yesus bukankah Yesus itu bukan Raja yang sedang dipuja oleh Bani Korah ketika ayat yang ditujukan kepada Daud kemudian dikutip oleh kitab Ibrani lalu ditujukan kepada Yesus bukan berarti Yesus itu adalah Daud demikian juga dengan kasus pada waktu ayat tertentu ditujukan kepada Salomo lalu diambil itu diaplikasikan kepada Yesus bukan kemudian Yesus menjadi Salomo maka ketika kitab Ibrani itu menuliskan tentang penciptaan yang dilakukan oleh Yahweh kemudian diaplikasikan kepada Yesus bukan berarti Yesus adalah Yahweh tetapi Yesus mengalami hal yang mirip baik mirip dengan Salomo mirip dengan Daud mirip dengan Raja yang dipuja Bani Korah dan mirip dengan apa yang dilakukan oleh Yahweh tetapi Yesus tetap Yesus Yesus bukan Yahweh Yesus bukan Salomo Yesus bukan Daud Yesus bukan Raja yang dipuja oleh Bani Korah jadi pola ini mesti dilihat dan dipahami sepanjang kita memahami Ibrani pasal satu jadi polanya harus diikuti jangan ketika itu mengutip ayat yang untuk Yahweh kemudian disimpulkan berarti Yesus adalah Yahweh karena pada saat yang sama ayat yang ditujukan kepada Salomo mestinya juga disimpulkan berarti Yesus adalah Salomo kan begitu oke yang berikutnya tadi juga dinyatakan Yesus adalah gambar Allah gambar itu bukan yang sesungguhnya Ibrani pasal 1 ayat 3 gambar itu hanya memberikan imajinasi bagaimanakah yang sesungguhnya Adam itu gambaran Yesus 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 itu gambaran Allah jadi dengan melihat Yesus maka orang bisa melihat bisa membayangkan bagaimana Allah itu dengan melihat Adam seharusnya orang juga bisa melihat bagaimana Yesus itu nanti jadi ketika Yesus dinyatakan sebagai gambar Allah di dalam Ibrani 1 ayat 3 yang tadi dikutip Pak Deki yang belum sempat saya bahas itu berarti Yesus itu bukanlah Allah itu sendiri tetapi Yesus memberikan imajinasi bagaimana Allah itu saya lanjutkan tentang Sang Firman Yesus memang disebut sebagai Sang Firman tetapi berulang kali Yesus mengatakan aku tidak berkata dari diriku sendiri jadi Sang Firman di sini adalah gelar atau nama di dalam Wahyu 19 ayat 13 yang ditujukan kepada Yesus karena pekerjaannya Yesus yang selalu menyampaikan firmannya Allah jadi Yesus tidak menyampaikan dirinya sendiri tetapi Sang Firman berarti Yesus menyampaikan firmannya Allah itu adalah gelar untuk Yesus saya rasa tanggapan saya sudah cukup baik terima kasih terima kasih Pak Benny atas tanggapannya yang kedua kita akan kembali kepada Pak Deki untuk tanggapan atau sanggahan kedua sekaligus sebagai sanggahan terakhir untuk menutup babak kedua babak kita pada malam hari ini Pak Deki sudah siap siap oke baik lima menit dimulai dari sekarang ada dua koreksi ada dua koreksi awal untuk Pak Benny mengutip aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri kemudian 1 Kerintus 15 ayat 28 itu tidak menolong posisi Pak Benny karena sebagai seorang Trinitarian dan penganut Kristologi tradisional saya aminkan kata-kata itu itu dipahami dalam konteks perendahan diri Yesus statusnya dalam inkarnasi jadi itu tidak merupakan bantahan terhadap posisi saya artinya Pak Benny melakukan stromen kemudian Masmur 110 itu tidak berkata-kata kepada Daud karena Yesus sendiri di dalam Matius di dalam Markus mengatakan bahwa Daud berkata tentang Mesias sebagai tuannya jadi Pak Benny tidak setuju dengan Yesus yang menafsirkan Masmur 110 itu kesalahan faktual kemudian tentang kutipan kutipan dari Masmur 45 tadi Pak Benny mengatakan bahwa di Masmur 45 itu bicara tentang Raja katakanlah Salomo kemudian kalau digunakan di dalam apa namanya Ibrani pasal 1 ayat 8 untuk Yesus dan Salomo bukan Allah untuk Yesus maka Yesus pasti bukan Allah Pak Benny harus hati-hati menggunakan argumen itu karena kalau argumen itu konsisten maka begitu kita pindah ke ayat 10 dan ayat 12 pasal 1 Pak Benny harus percaya bahwa Yesus adalah Yahweh karena Masmur 102 ayat 25 sampai 27 itu bicara tentang Yahweh meletakkan dasar langit dan bumi itu tentang Yahweh nah kalau dikutip untuk Yesus di dalam Ibrani pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat 12 demi konsistensi logis kita harus berkesimpulan Yesus adalah Yahweh di dalam Masmur 102 ayat 25 sampai dengan ayat 27 jadi Pak Benny tidak menolong diri sendiri dengan argumen itu kemudian tentang klaim eksklusif Bapak disebut Gembala ya Yesus juga disebut Gembala Yesus disebut pemilik tapi tidak benar-benar pemilik ini ini argumen apa Pak Benny begini ada hal-hal yang kita bisa wakilkan kepada orang bisa tapi ada hal-hal yang tidak bisa diwakilkan kepada orang misalnya saya sebagai seorang ketua STT saya bisa mengutus wakit saya sebagai utusan wakit saya itu akan disambut sebagai utusan saya mewakili saya tapi wakit saya tidak bisa mengklaim bahwa dia adalah saya tidak bisa dan orang juga waktu lihat wakit saya mereka tidak akan bilang selamat datang Pak Deki terima kasih telah datang menghadiri rapat ini apa yang diklaim untuk Yesus sebagai Gembala Agung itu adalah klaim eksklusif itu tidak bisa diturun alikan Pak Benny itu sesuatu yang hanya menjadi milik Yahweh artinya kalau Yesus diberikan predikat itu maka predikat itu membuktikan Yesus adalah Yahweh dan on and on berulang kali apa yang dilakukan Yahweh dilakukan Yesus apa yang dimiliki Yahweh dimiliki Yesus nah kalau dia berjalan seperti kucing melompat seperti kucing punya empat kaki punya ekor dan berwarna seperti kucing mengeong seperti kucing maka yang kamu punya itu kucing adalah sia-sia untuk memberontak bahwa oh itu adalah sejenis binatang yang baru turun dari planet Mars semua yang dimiliki Yahweh dimiliki Yesus identitas Yahweh dimiliki Yesus sebutan untuk Yahweh teos kurios diberikan kepada Yesus predikat Yahweh sebagai gembala agung diberikan kepada Yesus Yahweh itu kekal tidak berubah Yesus kekal tidak berubah on and on everything semua yang dimiliki Yahweh untuk disebut sebagai ala sejati dimiliki Yesus dan karena itu adalah kesiasiaan untuk membuktikan bahwa Yesus hanya ciptaan yang ditinggikan tapi pertanyaan saya itu begini kalau Yesus hanya ciptaan yang ditinggikan dan poin ini Pak Benny belum jawab dari tadi soal hanya hanya ala sejati yang menjadi manusia sejati yang bisa memberikan keselamatan yang sempurna Ibrani pasal 7 ayat yang ke ayat yang ke 24 ayat yang ke 25 kalau Yesus hanya ciptaan yang ditinggikan bagaimana Pak Benny menjelaskan Masmur 49 Masmur 49 yang mengatakan bahwa terlalu mahal harga nyawamu untuk dibayar dan tidak ada manusia yang bisa membayar hidup dan nyawanya sendiri tidak ada kalaupun Yesus adalah manusia saja yang ditinggikan yang sempurna tidak ada dosanya oke paling banter dia hanya bisa menebus dirinya sendiri dia tidak bisa menebus Pak Benny dia tidak bisa menebus saya tapi Alkitab menyatakan Yesus sendiri menyatakan bahwa dia datang menyerahkan nyawanya sebagai ransom for many sebagai tebusan bagi banyak orang itu tidak bisa dilakukan hanya oleh ciptaan event ciptaan yang paling tinggi sekalipun itu hanya bisa dilakukan kalau dia adalah Allah sejati yang menjadi manusia sejati oke saya sampai disitu karena tinggal baik terima kasih mohon maaf mohon maaf saya tadi ke belakang jadi agak lewat sedikit terima kasih untuk sanggahan kedua sekaligus sanggahan terakhir pada babak kedua oleh Pak Deki ini dan membuat diskusi ini semakin menarik dan saya pikir kedua pendepat juga sudah cukup panas dengan situasi debat pada diskusi pada malam hari ini untuk itu kita turunkan tensi Anda berdua dulu kita masuk dalam sesi yang berikut yaitu sesi Q&A jadi kami persilahkan pada masing-masing dari dua audiens masing-masing diberikan sepatan satu pertanyaan singkat kepada kedua narasumber dan kedua narasumber juga akan menjawab secara singkat selama tiga menit dan pertanyaannya adalah atau argumen yang diberikan kepada kedua narasumber satu menit maksimal dan kedua narasumber menjawab maksimal tiga menit baik yang pertama mungkin ada sudah ada apa Yohan dan teman-teman adakah yang mau pertanyaan silahkan bagi yang mau pertanyaan saya buka untuk Pak Deki silahkan yang mau pertanyaan satu menit dia akan dijawab tiga menit silahkan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya kalau belum ada saya pindah dulu ke Pak Benny mungkin ada yang mau bertanya untuk Pak Benny saya persilahkan kepada audiens nanti setelah itu kita kembali pada penanyaan yang ingin bertanya pada Pak Deki silahkan kalau ada yang ingin bertanya pada Pak Benny satu audiens saja satu dengan satu pertanyaan silahkan saya mau selamat malam selamat malam silahkan selamat malam silahkan Pak saya mau bertanya tadi saya mengikuti beberapa bukan beberapa semua argumen dari Pak Benny saya melihat Pak Benny beberapa kali stromen menyerang apa yang tidak diimani oleh Kristen tradisional atau Kristen mungkin sinyal saya kurang bagus jadi saya tidak bisa mendengar sebentar sebentar Pak Agus timer kita sudah oke sebentar diulang dulu Pak timernya diulang Pak Pak Agus tolong suaranya apakah didengar Pak Benny tolong bersuara oke tes tes ya dengar oke Pak Benny dengar oke baik tolong diulang timer tolong diulang waktunya oke silahkan Pak agus ya pertanyaan saja ya Pak agus pertanyaannya silahkan satu saja ya iya satu pertanyaan saja oke saya tadi mengikuti argumen dari Pak Benny dan menurut saya banyak yang stromen terhadap Kristen ortodoks atau Kristen tradisional sendiri yang dipercayai sehingga menyerang apa yang tidak dipercayai oleh Kristen ortodoks maupun Kristen tradisional itu sendiri nah yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Benny adalah bagaimana pemahaman Bapak tentang Tritunggal dan Kristologi yang diimani oleh orang Kristen ortodoks atau Kristen tradisional apakah Bapak memahami apa yang dipahami oleh Kristen tradisional atau Kristen ortodoks tentang Tritunggal dan juga Kristologi itu sendiri itu saja pertanyaan dari saya oke baik terima kasih Pak Agus pertanyaan ini sifatnya ya atau tidak kalau ya beliau menjawab ya dan selesai ya dan jelaskan ya Pak Agus ya dijelaskan Pak ya dan dijelaskan dalam perspektif apa terintir ya ortodoks oke oke silahkan Pak Benny dapat poinnya ya oke oke silahkan 3 menit dimulai dari sekarang baik Tritunggal itu variasinya banyak yang saya tahu ya ada yang Bapak sendiri adalah pribadi sendiri anak adalah pribadi sendiri Roh Kudus adalah pribadi sendiri dimana masing-masing pribadi sama kekalnya dimana masing-masing pribadi adalah setara ada yang begitu kemudian ada lagi yang mengatakan Yesus itu firman sebelum berinkarnasi dalam arti ucapannya Allah sedangkan Roh Kudus adalah kuasanya Allah baru kemudian firman atau ucapannya itu menjadi manusia ya tetapi pada intinya uang palsu itu banyak versinya daripada saya mempelajari uang palsu lebih baik saya mempelajari uang asli jadi karena Tritunggal itu palsu banyak ragamnya maka saya lebih memilih tidak menghabiskan waktu saya untuk mempelajari secara detail yang palsu itu saya konten Pak Benny saya lanjutkan sedikit mungkin Pak Agus Pak Agus ingin tahu apa pemahaman Pak Benny tentang Tritunggal yang dipahami dalam secara ortodoksi gitu bukan persoalan Pak mau percaya atau tidak supaya maksudnya adalah menurut beliau Pak Benny melakukan instrumen makanya beliau mau tahu pemahaman Tritunggal Anda seperti apa itu singkatnya bukan untuk Anda percayai tapi kan ketika Anda ingin mematahkan sesuatu yang Anda anggap salah minimal Anda paham nah ketika Anda memahami hal itu bahwa Anda bisa membedahnya itu ingin Pak Agus ketahui coba Pak Benny sedikit lebih mengeksplore lagi jawaban Anda apa yang Anda pahami terkait dengan Tritunggal itu apa saja seperti apa yang dipahami oleh Pak Agus silahkan baik yang ortodok itu yang saya pahami jadi Yesus ini adalah bagian dari Yahweh yang keluar dari Yahweh itu yang saya pahami sedangkan roh kudus adalah kuasanya Yahweh begitu oke baik baik itu saja Pak ya posisi ini posisi ini yang berusaha Anda serang yang Anda pahami oke baik terima kasih itu itu sama-sama salah iya makanya kalau saya luruskan Pak Deki mohon mohon bersabar mohon bersabar karena ini bukan belum bagiannya Pak Deki saya juga mencurigai bahwa apa yang dipahami Pak Benny itu bukan yang dipercaya oleh teman-teman yang mempercayai Tritunggal sehingga mungkin ya mungkin benar yang disebut Pak Agus melakukan strumenta tapi ya oke kita tidak membas lagi jauh itu Pak apa sih yang dipercayai tapi kita memberi penghormatan pada Pak Benny itu setelah menjawabnya apa yang menjadi jawaban apa pertanyaan dari Pak Agus mungkin seperti itu kita akan lanjut untuk apa Pak Benny saya mau klarifikasi jadi untuk saja klarifikasi apa Pak klarifikasi pernyataan Pak Moderator tadi tentang saya keliru mungkin saya bilang saya tidak bilang keliru saya bilang mungkin yang tidak dipercaya sehingga ingin diklarifikasi oleh Pak Deki tapi saya tidak mengizinkan maksud saya saya menghormati jawabannya Pak Benny saya menghormati jawabannya Pak Benny dan kita tidak mempermasalahkan itu boleh saya buat dua kalimat Pak karena penting Pak kalau terkait pertanyaannya Pak Agus boleh tapi kalau hal lainnya tidak boleh ya terkait pertanyaan bagus terkait pertanyaan jadi ketika saya melakukan debat ini saya tidak pernah berpikir tentang Trinitarian yang Ortodok lawan saya adalah Pak Deki Ngades jadi saya berpikir itulah yang diyakini Pak Deki Ngades jadi bukan Kristen Ortodok begitu tapi kalau ternyata pemahaman saya tentang Deki Ngades keliru ya saya minta maaf nanti saya akan pelajari bagaimana pemahamannya dia baik terima kasih saya saya menghargai kerendahan hati dan bagaimana Anda menghormati pandangan orang lain kalau misalnya Anda salah dalam memahami pandangan orang lain saya pikir terima kasih kalau ada yang mau disampaikan lagi tidak ada lagi oke baik kita tutup pada pertanyaannya Pak Agus sekarang saya kembali lagi sudah adakah audiens yang ingin bertanya pada Pak Deki saya juga boleh bertanya Pak Pak Agus mohon maaf tadi Anda sudah bertanya mungkin mungkin yang lain mohon maaf ya Pak Agus yang lain lagi yang bertanya pada Pak Deki mau bertanya tentang apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Beni juga silakan supaya Pak Pak Deki menjelaskan lebih lanjut juga tidak apa silakan Pak Baik halo Pak Beni oke silakan saya mau bertanya kepada kedua narasumber Pak hanya-hanya boleh pada Pak Deki saja Pak mohon maaf ini saya mau bertanya tentang teks wahyu 1F8 apakah itu merujuk pada yang maha kuasa itu apakah merujuk pada Yesus sebaiknya dijawab oleh kedua narasumber supaya kita bisa tahu pandangan masing-masing begitu Pak oke baik terima kasih terima kasih atas pertanyaannya saya mohon maaf karena tadi kan pertanyaan yang sebelumnya hanya kepada Pak Deki saya mohon maaf kita tidak dapat mengatakan mobil ini atau kecuali bagaimana yang lainnya apakah mau di atau bagaimana saya saya terima kasih atas teman-teman atau teman-teman apakah mau diduka atau bagaimana untuk bisa memuaskan penonton jika kalau tidak saya langsung kepada Pak Deki oke oke baik baik Pak Koko tunggu yang berikut kita akan dua orang lagi Pak Koko dan nanti yang berikutnya seorang lagi silakan Pak Deki menjawab pertanyaan dari Pak Deki pertanyaannya apa tadi wahyu oh Pak Benny mohon diulang Pak Benny wahyu berapa itu tadi wahyu 1 ya apa apa yang merujuk pada maha kuasa ya itu itu adalah apakah yang maha kuasa itu merujuk pada Yesus bisa dijawab oleh kita bisa bisa apa bisa belajar dari kedua aku adalah Alpha dan Omega firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa kalau dilihat dari strukturnya mulai dari ayat yang ke 5 sampai dengan ayat yang ke 8 itu struktur yang Trinitarian ya karena ungkapan salam itu diberikan kepada Bapak kemudian kepada Roh kemudian kepada Yesus nah kepada Yesus itu menempati posisi yang terakhir jadi saya percaya itu merujuk kepada Yesus untuk wahyu pasal 1 ayat yang ke 8 dan gelar itu sendiri dengan ungkapan yang lain yang awal dan yang akhir itu juga muncul di dalam kitab wahyu ya tapi karena ini teks yang tidak sedang didiskusikan sekarang jadi saya menjawabnya secara sekilas begitu oke baik terima kasih Pak Deki kita punya dua penanya lagi Pak Koko dan Pak Tanpa lagi yang pertama Pak Koko silahkan mau bertanya kepada siapa dan langsung saja bertanya silahkan Halo Pak Koko silahkan Pak Pak Koko silahkan di unmute dan berbicara Pak Koko ya salam semua saya sempat terlepar tadi saya mau dimute lagi nih kenapa ya saya mau bertanya kepada Pak Deki tadi Pak Beni mengatakan bahwa dia masih belum tahu tentang premis teritunggal daripada Pak Deki itu sendiri dan yang ortodoksi padahal ini sudah debat yang ketiga kok bisa sampai seperti ini gitu masih sampai belum tahu premis doktrin tertunggal daripada Pak Deki itu sendiri mungkin Pak Deki perlu beri penguatan kepada Pak Beni dan Pak Beni perlu mencatat apa yang menjadi premis doktrin tertunggal daripada Pak Deki itu sendiri sehingga Pak Beni tahu apa yang dia tanggapi jadi bukan hanya sepedar menyampaikan premis-premis ini namanya debat bukan ceramah nah jadi mohon Pak Deki memberikan penguatan premis doktrin tertunggal yang harus dicatat oleh Pak Beni itu sendiri saya mohon dengan sangat silahkan Pak baik terima kasih sebenarnya tadi saya sudah state itu di opening statement tentang apa yang saya yakini mengenai doktrin tertunggal doktrin tertunggal itu terdiri dari dua kata kata tri di situ tiga tiga apa tiga pribadi yang berbeda bapak putra atau anak yang juga disebut firman jadi kesalahan Pak Beni adalah dia berpikir bahwa kata firman atau gelar firman untuk sang anak itu berarti kata-kata itu salah karena gelar firman di situ memang di dalam Alkitab bisa digunakan untuk kata-kata tapi di dalam sejumlah bagian di dalam perjanjian lama misalnya kejadian 15 kemudian Yeremia pasal 1 ayat 1 sampai 14 kemudian 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 23 menggunakan gelar gafar Yahweh untuk pribadi teofanik yang memberikan pewahyuan dan yang memanggil para nabi jadi gelar firman itu digunakan dalam dua pengertian pertama untuk kata-kata yang impersonal tapi digunakan juga untuk sebagai gelar untuk person untuk pribadi jadi waktu Trinitarian mengatakan Yesus adalah sang firman Trinitarian tidak bermaksud mengatakan Yesus adalah kata-kata Trinitarian memaksudkan istilah itu sebagai title sebagai gelar yang digunakan di dalam perjanjian lama dan juga di dalam prolog Injil Yohanes dan juga di dalam kitab wahyu menyebut pribadi kedua alat ritunggal itu dengan sebutan firman dan pribadi yang ketiga adalah roh kudus nah formulasinya adalah disebut satu satu hakikat satu esensi kealahan yang sama setara dimiliki oleh ketiga pribadi itu jadi bukan tiga alat tapi tiga pribadi yang berbeda yang memiliki satu hakikat kealahan itu sudah yang paling sederhana jadi saya kira itu harap memperjelasan itu kepada audiens termasuk juga kepada pabini dan by the way saya koreksi sedikit sebenarnya di dalam teologi tradisional tritunggal itu tidak ada macam-macamnya tidak ada variasinya rumusan substansialnya itu satu dan sama diakui sejak para rasul bapak-bapak gereja sampai dengan sekarang jadi kalau pabini mengatakan bahwa ada yang mengatakan firman itu diciptakan itu pandangan arian itu bukan pandangan trinitarian atau tiga pribadi yang berbeda dan terpisah itu triteisme itu mormonisme itu bukan tritunggal jadi tidak ada yang macam-macam terkait relasinya memang ada variasi ada yang menekankan soal trinitas sosial sosial trinity ada yang menekankan soal ontological trinity atau klasikal trinity tapi itu bukan berarti rumusan dasarnya berbeda tidak itu hanya bagaimana cara orang menjelaskan tentang relasi antara tiga pribadi itu termasuk gereja barat dan gereja timur juga punya formulasi yang agak sedikit berbeda tapi esensinya tidak berbeda baik oke oke terima kasih pada terakhir terakhir untuk satu penanya dari Pak Bantaragi silahkan mohon maaf disini hujan lepak jadi silahkan Pak Bantaragi ini tertanya kepada siapa halo tes apakah suara saya kedengeran saya enas benih ini kali ya berarti sebenarnya saya lihat dari tadi ini kayaknya ada beda pengertian tentang kata Allah antara Pak Benny sama Pak Deki kalau dari Pak Deki Allah itu sebagai gelar kalau Pak Benny itu kayaknya sebagai pribadi sebagai person jadi itu aja udah berbeda harusnya jadi ngomongnya kayaknya jadi gak nyambung gitu nah cuman saya ada pertanyaan yang menggelitik sih tadi Pak Benny udah sebut ya kalau yang yang bukan diciptakan apa kalau yang bukan Allah itu pasti diciptakan oleh Allah gitu nah pertanyaan saya gini mobil itu pasti bukan Allah kan nah apakah mobil diciptakan oleh Allah kalau misalnya iya kenyataannya mobil itu diciptakan oleh manusia apakah manusia itu Allah gitu kalau bukan ya berarti gak semua yang bukan Allah itu diciptakan oleh Allah oke mungkin itu aja deh thank you terima kasih Pak Benny halo Pak Benny Pak Benny rawan tolong dibuka Pak Benny micnya micnya tolong dibuka Pak Benny tolong micnya sudah sudah sekarang oke oke silahkan Pak Benny iya jadi begini karena saya apa namanya saya tahu bahwa Allah itu predikat ya tetapi karena Allah yang saya percaya itu hanya satu yaitu Bapak maka ketika saya berbicara Bapak atau Yahweh atau Allah ya sudah itu menunjuk kepada person yang sama begitu kemudian tentang mobil ya diciptakan itu kan dari tidak ada menjadi ada nah mobil itu bukan diciptakan oleh manusia karena manusia hanya membentuk dari yang sudah ada menjadi bentuk yang lain sedangkan unsur-unsurnya mobil itu yang semula tidak ada kemudian menjadi ada tentu itu adalah diciptakan oleh Allah gak perlu saya tambahkan di dalam perjanjian lama peran Yesus itu tidak diceritakan ya tidak diceritakan bukan berarti Yesus tidak berperan tapi tidak diceritakan barulah pada perjanjian baru peran Yesus itu dimunculkan tadi saya kutip 1 Korintus 8 ayat 6 jadi kalau mau tahu peran Yesus itu paling bagus kalau kita melihat ayat dimana baik Allah maupun Yesus itu dimunculkan bersamaan maka kan kelihatan peran masing-masing misalnya Ibrani 1 ayat 2 oleh dia Allah menciptakan alam semesta kan berarti Yesus ini pelaksananya tapi sumbernya adalah Allah kemudian 1 Korintus 8 ayat 6 hanya ada satu Allah yaitu Bapak yang daripadanya berasal segala sesuatu jadi sumbernya Allah sedangkan Yesus satu Tuhan saja yaitu Yesus yang olehnya segala sesuatu dijadikan jadi di perjanjian baru terungkap Allah lah sumber segala penciptaan sementara Yesus adalah pelaksananya begitu terima kasih baik terima kasih Pak Benin dengan selesainya jawaban dari Pak Benin ini juga menutup sesi kita sesi DNA baik kita akan pada babak yang terakhir babak closing statement tanpa menunggu lama saya persilahkan pada kedua waktu depan untuk memberikan closing statement dimulai dari Pak Benin kemudian nanti akan ditutup oleh Pak Deki masing-masing maksimal 10 menit boleh kurang silakan Pak Benin baik ada beberapa poin ketika Pak Deki menceritakan tentang pendapat saya atau tentang saya itu tidak benar apa yang disampaikan Pak Deki tentang saya itu banyak yang tidak benar misalnya saya tidak pernah berkata Yesus tidak benar-benar memiliki tetapi tadi Pak Deki mengatakan Yesus menurut saya menurut Pak Benin tidak benar-benar memiliki jadi ungkapan itu jangan dipakai Pak itu menyesatkan karena saya tidak pernah menyampaikan itu apakah Yesus pemilik ya Yesus adalah pemilik tetapi bagaimana Yesus menjadi pemilik nah Yohanes 3 ayat 35 menjelaskan karena Bapak yang memberikan jadi tolong jangan diputar balik ya kemudian tentang harga yang terlalu mahal di dalam Masmur 49 kenapa harus Yesus ini berkaitan dengan peran Yesus sebagai pencipta maka ketika ada ciptaannya yang salah yang keliru yang gagal maka sudah barang tentu penciptanya itu bertanggung jawab jadi dalam hal ini Allah memberikan kuasa kepada Yesus untuk mencipta yang melalui Yesus Allah menciptakan alam semesta maka Yesus ini yang sudah menciptakan manusia bertanggung jawab terhadap kegagalan produknya itu sebabnya Yesus yang harus mati kemudian ada pola yang tadi ditangkap juga dengan keliru sebentar ya misalnya di Ibrani pasal 1 ayat 5 dimana ayat itu ditujukan kepada Raja Daud Masmur 2 ayat 7 kemudian ayat ini diambil kemudian dirujuk untuk Yesus bukan berarti Yesus adalah Daud ayat 5 juga ketika aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku ayat itu pertama-tama ditujukan kepada Salomo di 2 Samuel 7 ayat 12 dan 14 tetapi kemudian dirujukkan itu kepada Yesus bukan berarti Yesus adalah Salomo tadi sudah kita bahas ayat 8 dan 9 saja kepada Raja bukan berarti Yesus adalah Raja tetapi aneh ketika mengutip ayat yang untuk Yahweh kemudian diaplikasikan kepada Yesus kok kok jadinya Yesus adalah Yahweh ini adalah pola yang tidak disiplin yang tadi Yesus bukan Salomo tapi tiba-tiba Yesus adalah Yahweh ini pola yang tidak disiplin tidak konsisten dan ketidak konsistenan itu menunjukkan kekeliruan nah surat-suratku tidak banyak yang saya mau sampaikan karena sebetulnya saya sudah janji dengan Pak Albert bahwa saya harus segera selesai karena saya harus ada tugas jadi closing statement saya segera saya akhiri dan saya akan menunggu Pak Diki menyampaikan saja bagi saya sudah cukup terima kasih baik terima kasih Pak Benny atas closing statementnya walaupun saya sempat lihat di chat Pak Diki kayaknya gusar terkesan Pak Benny membuat bantuan argument tapi ya sudah kita pikir itu closing statement dari Pak Benny yang kita menghargainya terima kasih boleh saya menyelapak moderator oke waktu Anda berpolitik saya sampaikan begini karena ini bukan kali pertama saya berdebat dengan Pak Diki dan setiap kali mengambil giliran closing statement Pak Diki melakukan hal ini Pak jadi saya melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Pak Diki oke baik terima kasih Pak Benny baik demikian closing statement dari Pak Benny dan kita akan memberikan hak closing statement pada perdebat lainnya yaitu Pak Diki untuk waktu maksimal 10 menit boleh kurang silahkan Pak Diki ya mengakhiri perdebatan ini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Benny yang saya percaya punya kecintaan terhadap kebenaran meskipun posisinya adalah ajaran sesat mengajak saya untuk kembali berdebat pada babak yang ketiga ini terima kasih untuk semua pihak yang telah bergerilalah untuk terlaksananya perdebatan ini para admin kir rekan-rekan dari asasi termasuk juga Bapak Moderator yang sudah meluangkan waktu untuk memoderasi perdebatan ini dan terima kasih untuk semua pemirsa yang sudah join berpartisipasi secara tertib dan teratur melalui jum derdara perdebatan itu adalah tindakan intelektual yang penuh kehormatan lahir dari kecintaan kepada kebenaran termasuk keberanian menguji membeda pandangan kita di hadapan publik perdebatan juga adalah memedukasi mengedukasi publik tentang bagaimana memoderasi perbedaan bahkan pertentangan secara beradab fokus pada bukti-bukti formulasi argumen tanpa intimidasi dan pembungkaman tujuan dari perdebatan bukan klaim kemenangan secara pribadi bukan pula ajang gagah-gagahan tujuan perdebatan adalah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berbeda bertentangan pandangannya mendapatkan kesempatan yang sama dengan aturan yang adil untuk secara jelas merepresentasikan posisinya masing-masing nah pemirsa atau publik penonton yang dipersilakan menyimak dengan saksama mempertimbangkan menganalisis presentasi bukti-bukti yang ada formulasi argumen-argumen kemudian memutuskan bagi diri sendiri menganut atau menikuti pandangan yang mana jadi yang menjadi hakim itu bukan saya bukan Pak Beni bukan moderator tetapi yang menjadi hakim adalah anda sekalian para pemirsa di hadapan anda sekalian para pemirsa yang sangat saya hormati para hakim sekalian telah dipaparkan dua pandangan di satu sisi Pak Beni datang dengan keyakinan bahwa Yesus yang diajarkan surat Ibrani adalah Mesias beberapa argumen lain tidak sempat saya bahas lagi saudara bisa review kembali dari awal sampai akhir Yesus semata-mata ciptaan yang ditinggikan di sisi lain sambil menerima premis bahwa Yesus adalah manusia sejati hati pikiran kehendak saya dipaksa dan ditaklukkan oleh surat Ibrani yang adalah firman Tuhan yang berotoritas percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang kekal memiliki hakikat identitas Yahweh sendiri dan karena itu Yesus sebagai sang anak dalam surat Ibrani adalah pribadi teandrik Allah sejati manusia sejati implikasi-implikasi dari kedua pandangan tadi tidak terbatas hanya pada yang mana yang benar yang mana salah kemudian kita pulang tidur dan tidak khawatir tentang konsekuensi-konsekuensinya kebenaran atau kesalahan selalu diikuti dengan konsekuensi-konsekuensi topik yang sekarang diperdebatkan memiliki konsekuensi kekal ini bukan sekadar hiburan supaya saudara dapat tontonan nasib kekekalan saya Pak Beni para moderator anda sekalian semua orang ditentukan oleh kebenaran dari doktrin ini karena itu mayoritas persiapan waktu saya diiringi dengan doa yang sungguh-sungguh Tuhan sayangi Pak Beni lembutkan hatinya termasuk Tuhan sayangi orang-orang yang menonton ini yang menolak Tuhan menghujat Tuhan memberontak terhadap Yesus sang anak Allah yang kekal yang menjadi manusia jalan keselamatan satu-satunya tugas saya adalah merepresentasikan kebenaran dengan akurat jelas dan dapat dipahami dengan waktu yang tersedia tapi mengubah hati yang memberontak dan menghujat kebenaran siapa yang bisa melakukan itu kecuali Allah sendiri tindakan penebusan di dalam Kristus itu bukan tindakan trial and error saudara dan saya akan hidup dalam kecemasan jika yang mengeksekusi karya penebusan itu hanya manusia yang ditinggikan tidak kepastian keberhasilan mutlaknya karena pribadi yang mengeksekusinya Yesus Kristus adalah anak Allah yang kekal memiliki hakikat Yahweh sendiri yang terus menerus dideklarasikan bahwa Yahweh sendiri akan datang itu di dalam perjanjian lama membawa kelepasan dan new eksodus dari dosa Yesaya 40 ayat 3 malayat 3 ayat 1 dan itu terjadi pada saat limak sejarah penebusan pengutusan sang anak datang sebagai pribadi dan karena itu mengklaim keselamatan yang sempurna kemudian kita yang percaya kepadanya disebut sebagai saudara-saudara bagi Yesus Ibrani pasal 2 ayat 11 12 karena itu sebagai hamba Tuhan dan prajurit Tuhan Yesus Kristus dengan pedang roh yang terhunu sekarang yaitu firman Tuhan semesta alam saya menyerukan kepada saudara kupabeni bertobat berbalik dari penghujatanmu buang ajaran membinasakan itu ke neraka luputkan dirimu berlari ke pelukan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus sang anak Allah yang kekal yang telah menjadi manusia itu akui semua pemberontakan dan penghujatanmu tersungkur di kaki Tuhan Yesus sebab firman Tuhan berkata barang siapa berseru kepada nama Tuhan Yahweh yaitu Yesus Kristus tidak dipermalukan itu adalah injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan dan lihat kalau engkau melakukan demikian wahai saudaraku dia akan menyambut engkau seperti anak terhilam yang dia nantikan berlari mendapatkan ketidakberdayaanmu memelukmu memakaikanmu jubah mengenakan cincin pada jarimu dan memberikan kepadamu ciuman kasih sayang pertanyaannya adalah apakah saudara mau doa saya untuk Pak Bini dan Anda sekalian yang hidup di dalam kegelapan dan pemberontakan terhadap Tuhan Yesus Kristus sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang dapat diselamatkan kecuali anak tunggal Allah Yesus Kristus Allah sejati manusia sejati dia adalah juruselamat satu-satunya kurang dari itu adalah juruselamat yang sia-sia Bapak Putra dan Rukudus Trinitas yang mulia dan agung yang berkati kita sekalian salam Baik Terima kasih atas voting Stefan dari Pak Biki Sekalipus menutup pertempatan kita pada malam hari ini dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Biki bahwa debat ini untuk mencari kalah-menang dalam artian secara formal kita tidak dapat melihat penangkalan karena kalau kita melihat secara formal maka debat ini mungkin itu usulan bagi penyelenggara Bapak Ibu dari Bisa juga diusulkan tepat kalau bicara menangkalan bahwa debat itu bisa menggunakan juri tapi juri yang kompatibel jadi sepeda akhir bisa dibawakan nilai-nilai dan digunakan bagaimana itu juga bisa dilakukan maka benar bahwa secara formal debat ini kita tidak bisa menentukan menangkalan tetapi secara informal bisa orang bisa diperhatikan menangkalan seperti yang tadi disampaikan bahasa Fadeki adalah kita bisa dihakim dalam pendapatan ini masing-masing kita terlepas dari penilaian kita itu objektif atau tidak itu terserah kita masing-masing silahkan menurut si A Fadeki menang si B Fadeki menang itu terserah tapi dalam pendapatan ini pasal yang penting untuk kita sampaikan bahwa ada hal yang universal dalam suatu pendapatan Anda perlu memperhatikan argumen Anda Anda perlu memperhatikan argumen yang tidak berbau atau berbau logikal untuk hal itu satu-satunya cara adalah Anda harus belajar tentang apa itu argumen apa itu logika dan lain sebagainya saya kira demikian singkat pertemuan kita debat kita pada malam hari ini antara Dr. Deki Hiknas Jan Garas MDF MTH yang mau pilih unit terlian yang berdebat dengan Bapak Denny Irawan yang mau pilih unit terlian kiranya Allah Tertunggal menyertai kita semua kami penyelenggara KIR maupun ASASI menyampaikan terima kasih kepada teman-teman sekilain mungkin ada hal yang ingin disampaikan dari teman-teman yang lain silahkan saya persilakan sebelum kita doa tutup saya mohon pamit ya saya ada tugas yang sangat penting baik ya oke Bapak Benny terima kasih silahkan silahkan Bapak Benny terima kasih kita langsung doa tutup aja mungkin ya oke oke kita langsung doa tutup mungkin maka kita menghadap Tuhan kita berdoa Bapak disurga kami bersyukur berterima kasih atas penyertaan Tuhan kami tahu kegiatan diskusi ini Tuhan boleh jadi Tuhan semata-mata karena penyertaan karena pertolongan karena engkau Allah yang menyertai dari awal sampai akhir bukan karena kekuatan kami bukan karena kehebatan kami sebagai moderator kami sebagai penempat maupun kami sebagai penyelenggara tapi semata-mata karena kekuatanmu ya Bapak disurga kami bersyukur terima kasih bahwa perdebatan ini boleh lancar sampai habis tidak terjadi kendala-kendala teknisi yang begitu tidak dapat mengganggu jalannya perdebatan ini dan kami juga doakan Tuhan perdebatan ini Tuhan engkau roh mua kudus menjam hati setiap orang yang mendengarkan yang berdebat atau apapun itu biarlah kebenaran menerangi mereka biarlah roh kudus menerangi mereka dan mereka boleh dapat dicerahkan mereka boleh dapat bertobat dan menerima kebenaranmu ya Bapak disurga terima kasih Tuhan biarlah melalui perdebatan ini Tuhan kami semua baik secara diam-diam maupun tidak ada diantara kami semua Tuhan mungkin menangani perdebatan Tuhan kami doakan dia Tuhan engkau pegang dia dan biarlah dia boleh mencari Tuhan mencari-Mu Bapak mencari keselamatan daripadamu yang tentu saja karena engkau yang menarik dia bukan karena kami Tuhan manusia terima kasih Bapak disurga terima kasih Yesus ini doa dan permohonan kami doa ini kami alaskan di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami sudah berdoa amin amin terima kasih Pak Ivan para hati dan semua Tuhan Yesus berkati selamat mencari-Mu Bapak disurga selamat mencari-Mu Bapak disurga selamat mencari-Mu Bapak disurga terima kasih Terima kasih.